Luan memiliki dua jenis roda takdir, roda takdir yin ekstrim dan yang ekstrim. Selain itu, dia berada di alam dewa setan. Pemahamannya tentang kekuatan langit dan bumi jauh lebih besar dari yang lain. Menurutnya, apakah itu kiabadi dalam teknik keabadian agung atau sumber yang disebutkan dalam kekuatan penguasa ilahi, itu bukanlah sumber sebenarnya dari kekuatan langit dan bumi. Itu hanyalah perwujudan dari kekuatan itu sendiri. Dengan kata lain, apakah itu teknik keabadian agung atau kekuatan penguasa ilahi, mereka hanya memahami permukaannya, atau paling banyak, bentuk kedua. Intinya mungkin tidak jauh berbeda dengan delapan atribut tersebut. Bahkan jika itu lebih dalam, itu hanya dangkal. Namun, hal baiknya adalah teknik keabadian agung dan kekuatan penguasa ilahi menyediakan metode dan kemungkinan untuk mencari sumber kekuatan. Karena seseorang telah berhasil, Luan akan lebih percaya diri dalam mencari sumber kekuatan di masa depan. Karena dia telah memutuskan untuk memulai dari aspek ini dan menciptakan teknik atau kekuatan surgawi miliknya, Luan berpikir sejenak dan menamakannya teknik surgawi satu arah. Dia juga menyebut esensi kekuatan yang dia cari sebagai roh. Setelah menentukan namanya, Luan bersiap untuk menetap dan bercocok tanam di pulau ini. Pertama, dia memasang pintu api suci di sini. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan membangun sebuah rumah kecil untuk melindungi dirinya dari angin dan hujan. Setelah semuanya selesai, Luan berdiri di salah satu sisi tebing dan memandangi ombak yang terus menerjang pulau di bawahnya. Matanya sedikit fokus dan sedikit berat. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Luan memang memiliki ketakutan yang mendalam terhadap laut. Faktanya, Luan pada awalnya tidak terlalu tertarik dengan laut. Namun, sejak dia berangkat dari kota Nanhai untuk pertama kalinya dan secara paksa ditarik ke laut oleh seekor binatang yang sangat besar, dia mulai takut pada laut. Meski kekuatannya saat ini tak lagi sebanding dengan sebelumnya, meski begitu, Luan tidak berani memasuki laut sembarangan. Dia tidak tahu seberapa dalam laut itu. Kedalamannya bisa puluhan ribu kaki atau bahkan puluhan ribu kaki. Dengan kekuatannya, dia hanya bisa menyelam sedalam lebih dari 10 ribu kaki. Laut ini masih terlalu menakutkan baginya. Jika dia ditarik paksa ke laut oleh binatang atau makhluk aneh, dia takut bahkan tanpa bantuan binatang aneh itu, tekanan besar dari air laut di sekitarnya akan cukup untuk membunuhnya. Menarik nafas dalam-dalam, Luan merasa bahwa dia bisa berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi di pulau itu. Tidak perlu mengambil risiko lebih besar. Dia mengatakan bahwa dia akan kembali dalam 10 tahun. Sekarang, dia harus memanfaatkan setiap detiknya. Setelah itu, Luan tidak lagi melihat ke laut dan kembali ke pulau. Setelah melewati hutan, ia memasuki rumahnya dan menutup pintu untuk bercocok tanam. Untuk menemukan roh yang dia bicarakan, Luan, yang sudah bisa merasakan dan mengubah kekuatan langit dan bumi, terus-menerus melepaskan api suci surga ke-9 dan es dalam, dua objek ekstrim Yin dan Yang. Dia juga melepaskan Ki abadi dan asal-usulnya. Namun, keempat hal yang sangat berbeda ini tidak berhubungan sama sekali. Jika Immortal Ki adalah asal-usulnya, maka Immortal Ki seharusnya dapat berubah menjadi apapun, termasuk kekuatan Yin dan Yang yang ekstrim, serta asal-usulnya. Oleh karena itu, Luan memutuskan untuk memulai pencariannya dari dasar. Dia melepaskan setiap jenis kekuatan satu per satu, mencoba memahami esensi dari setiap jenis kekuatan. Dia mencoba mengekstraknya, atau mungkin, menemukan bentuk yang lebih tinggi dari esensi ini. Dengan empat jenis kekuatan berbeda sebagai landasan untuk dijelajahi, Luan percaya bahwa selama dia terus mencari bentuk yang lebih tinggi, ketika keempat jenis materi itu benar-benar sama, roh itulah yang dia cari. Dia juga berpikir bahwa jika dia bisa menggabungkan api suci surga ke-9 dan es dalam, menggabungkan kekuatan Yin ekstrim dan Yang ekstrim, zat yang dihasilkan akan menjadi roh yang dia cari. Dia juga telah mencoba menggabungkan api suci surga ke-9 dan es dalam, tapi itu hanyalah api yang menyala di atas es dan es yang bertahan di dalam api. Keduanya tidak saling mempengaruhi. Lebih penting lagi, Luan takut zat yang dihasilkan dari fusi tersebut hanyalah bentuk kekuatan lain. Untuk menemukan roh, hanya metode pertama yang paling dapat diandalkan. Namun, hal ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Itu lebih sulit daripada naik ke surga. Membedah kekuatan lapis demi lapis terdengar seperti sesuatu yang membuat orang ingin tertawa. Bahkan Luan tahu betapa sulitnya itu, tetapi dia tidak mundur karena kesulitan itu. Sebaliknya, dia dengan sepenuh hati mengabdi pada hal itu. Pencarian ini berlangsung selama sebulan penuh. Menurut musimnya, saat itu sudah musim dingin, dan cuaca semakin dingin. Namun, di pulau itu, meski sedikit dingin, tidak sejelas di delapan benua kuno. Perbedaannya hanya sedikit. Hutan di pulau itu masih rimbun, namun angin laut semakin kencang, dan ombak pun semakin besar. Selama satu bulan ini, Luan tidak pernah meninggalkan rumahnya sekalipun. Dia tidak tidur siang dan malam, terus mencari dan memahami bentuk tertinggi dari empat jenis kekuatan. Faktanya, selama satu bulan pencarian ini, dia mengetahui bahwa kesulitan pencarian ini jauh lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Namun, bukan berarti dia tidak mendapatkan apapun. Karena dia benar-benar telah menemukan wujud yang lebih tinggi. Meski hanya sedikit, ketika dia mencoba memisahkan deep ice dan api suci surga ke-9 dari lapisan permukaan, dua bentuk yang lebih dalam muncul. Kedua bentuk tersebut berbeda dengan bentuk aslinya. Deep ice menjadi lebih murni. Awalnya es hampir transparan, tetapi sekarang, ketika luan melepaskan bentuk yang lebih tinggi, bagian dalam es memiliki permukaan yang rumit. Itu juga memancarkan cahaya aneh, dan cahaya ini berwarna hitam. Ketika api suci surga ke-9 mencapai tingkat yang lebih tinggi, apinya menjadi lebih kecil, dan bentuknya menjadi lebih padat. Awalnya bisa bergoyang mengikuti angin, tapi sekarang, meski angin kencang bertiup, ia hanya akan bergoyang sedikit dan tidak akan padam. Warnanya juga berubah dari merah murni menjadi putih. Saat warna hitam dan putih muncul, luan sangat terkejut. Bahkan anak-anak di benua itu tahu bahwa hitam dan putih mewakili yin dan yang. Kemunculan warna hitam dan putih seharusnya menjadi penemuan besar, dan juga membenarkan pemikirannya sendiri. Namun, luan semakin meragukan dirinya sendiri. Hitam dan putih, perbedaan warnanya begitu kentara. Mungkinkah mereka mempunyai asal-usul yang sama? Luan bingung. Ketika dia melepaskan kiabadi dalam bentuk yang lebih tinggi, itu adalah semacam cahaya keruh yang tembus cahaya. Bahkan masih banyak warna lain yang tercampur di dalamnya. Itu benar-benar berbeda dari cahaya putih bersih sebelumnya. Ketika dia merilis bentuk asal yang lebih tinggi, terjadi juga perubahan besar. Bahkan membuat orang bertanya-tanya apakah keduanya merupakan sat yang sama. Empat bentuk yang lebih tinggi yang tidak dapat ditemukan kesamaannya membuat luan semakin mengerutkan kening. Namun, dia tentu saja tidak akan menyerah. Kemunculan wujud yang lebih tinggi membuatnya semakin bertekad. Sekalipun pada akhirnya, dia menyadari bahwa semua pemikirannya salah dan jalannya salah, dia masih bisa menerimanya. Setidaknya dia sudah mencoba, dan jalan ini tidak berhasil. Setelah mencabut kekuatan empat bentuk, luan menghela nafas lega. Dia melihat ke langit berkabut di luar jendela. Dia tahu bahwa badai dahsyat akan melanda. Sudah hampir dua bulan sejak dia memasuki tahap awal level 6. Namun, dia merasa kekuatannya belum meningkat sama sekali. Bahkan jika dia mencoba menemukan roh, dia akan selalu mencoba yang terbaik untuk menemukan jenis kekuatan tertentu dan menghabiskan seluruh kekuatannya. Dengan kata lain, dia juga sedang berkultivasi. Dia tidak menunda sama sekali. Meski begitu, dia masih hampir terhenti. Tampaknya kultivasi setelah level 6 bukanlah sesuatu yang bisa dicapai melalui kerja keras. Luan menarik nafas dalam-dalam. Jarang sekali dia bisa bangun. Dia berjalan keluar rumah dan terbang ke dinding batu pulau. Melihat air laut yang menempel di dinding batu, awan gelap di langit menjadi lebih pekat. Akhirnya setelah sekitar 30 menit, terjadi ledakan keras di langit. Kilatan guntur jatuh dari langit dan menembus laut di kejauhan. Segera, percikan air besar setinggi lebih dari 300 meter meletus dari laut. Namun, ini hanyalah permulaan. Saat guntur turun, begitu pula hujan. Laut menjadi sangat bergejolak. Ombak besar menjulang setinggi lebih dari 300 meter, hampir setinggi puncak pulau. Saat hujan turun, Luan menggunakan roda takdirnya untuk mengontrol ruang di sekitarnya sehingga hujan akan menyebar di sekelilingnya ketika jaraknya kurang dari 1 meter darinya. Melihat langit yang gelap dan laut yang seperti hari kiamat, Luan tidak tinggal lama. Ia tidak memiliki kebiasaan menikmati hujan di tengah hujan lebat. Dia berbalik dan berjalan menuju rumah. Ledakan. Tiba-tiba, gelombang besar menghantam dinding batu, menimbulkan suara yang sangat keras. Bahkan seluruh pulau bergetar hebat. Luan sedikit mengernyit. Dia berhenti sejenak, tapi segera melanjutkan berjalan ke depan. Saat ini, gelombang setinggi lebih dari 300 meter tiba-tiba muncul. Itu menghalangi sinar cahaya terakhir dari langit dan bergegas menuju pulau dan Luan. Alis Luan berkerut semakin erat. Dia tiba-tiba berhenti, berbalik, dan melambaikan tangannya. Seketika, empat paku es raksasa dengan diameter 300 kaki dan panjang beberapa ribu kaki muncul dari tanah dan menembus ke arah ombak. Ledakan. Ada lagi suara keras yang mengguncang seluruh pulau. Ombaknya menghantam pulau itu dengan keras. Di dalam gelombang, seekor binatang besar yang aneh muncul dan meraih empat paku es dengan keempat tangannya. 942. Luan berbalik dan mengerutkan kening. Dia menatap makhluk aneh yang tingginya ratusan kaki itu. Ini adalah makhluk yang belum pernah dilihat atau didengar Luan sebelumnya. Ia memiliki empat tangan, sirip ekor, dan tidak memiliki kaki. Tubuh bagian bawahnya tersembunyi di bawah air, sedangkan tubuh bagian atasnya terbuka. Keempat tangan itu meraih empat paku es besar, mencegahnya bergerak maju. Namun, makhluk itu segera merasakan ada yang tidak beres. Esnya terlalu dingin, sangat dingin hingga menusup tulang. Itu sangat dingin sehingga hampir seketika kehilangan rasa di tangannya. Ia segera menarik keempat tangannya, namun meski begitu, keempat tangannya membeku. Permukaannya pecah, dan darah di dalamnya membeku. Asteris Hong lama sekali, Asteris. Luan berdiri di tengah hujan lebat dan mengerutkan kening pada makhluk besar itu. Makhluk ini seharusnya adalah binatang mistik tingkat enam. Dia baru saja merasakannya, tapi tidak muncul, jadi dia tidak ingin memprovokasi. Meski begitu, dia tidak menyangka binatang mistik ini akan mengambil inisiatif untuk menemukannya. Namun, bahkan sekarang, Luan masih tidak ingin ada konflik dengan binatang mistik ini. Luan tahu bahwa binatang mistik manapun yang mencapai peringkat enam akan berubah menjadi manusia, dan kecerdasannya tidak berbeda dengan manusia. Bahkan mungkin lebih tinggi, binatang mistik seperti itu mungkin memiliki sistem keluarganya sendiri. Jika dia membunuh satu, sekelompok orang akan datang. Luan tidak ingin mati di lautan setelah dia melarikan diri dari benua itu. Jadi, dia hanya melihat binatang mistik ini dan tidak bergerak. Namun, binatang mistik ini jelas tidak ingin melepaskan Luan. Ia meraung karena kesakitan. Raungan ini sangat tajam, dan sama sekali tidak cocok dengan sosok binatang mistik. Suara tajam ini langsung menghancurkan pepohonan dan batu-batu besar di sekitarnya. Itu bahkan menyebabkan telinga Luan sakit, dan dia merasa pusing di lautan kesadarannya. Tindakan yang aneh. Mata Luan menyipit, dan lautan kesadarannya menjadi lebih stabil. Dia mengerutkan kening. Karena binatang mistik ini bertekad untuk menyerangnya, dia tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Asteris suara mendesing. Binatang mistik mengepalkan tangannya. Kepalannya yang besar mungkin lebarnya sepuluh kaki, dan ia hancur seperti bukit kecil. Luan mengerutkan kening. Pukulan ini sangat kuat. Jika menghantam pulau tersebut, kemungkinan besar akan menghancurkan sekitar seperempat pulau. Gemuruh. Setelah Luan menghindari serangan itu, itu seperti yang dia duga. Seperempat pulau hancur akibat pukulan tersebut, dan semua gunung jatuh ke laut dan tenggelam. Luan menyaksikan adegan ini. Ia tidak ingin pulau itu hancur begitu saja. Dia harus mengakhiri ini secepatnya. Meskipun Luan bukan guru surgawi tipe air, dia masih memiliki keuntungan besar. Dia mengerutkan kening saat dia menatap binatang aneh setinggi seribu kaki itu. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan air laut di sekitar binatang aneh itu mulai melonjak. Dengan binatang aneh sebagai pusatnya, pilar air dengan diameter seribu kaki langsung muncul, menyelimuti binatang aneh itu sepenuhnya. Bang, 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 bang. Tiba-tiba, empat suara terdengar. Keempat lengan binatang aneh itu terulur dari pilar air yang menjulang tinggi dan menekan pilar air tersebut, mencoba melepaskan diri darinya. Namun, kolom air ini bukanlah niat Luan. Yang terjadi selanjutnya adalah mata Luan menyipit saat dia memukul dengan telapak tangannya dan berteriak, urat off the ocean. Suara mendesing. Dalam sekejap, air laut membeku menjadi es, segera menjebak binatang aneh berukuran besar itu, membuatnya tidak bisa bergerak. Suhu yang mengerikan membuat darah binatang aneh itu hampir berhenti mengalir. Keempat lengannya bahkan tidak bisa melawan, dan ia berada di ambang kematian di dalam es. Namun, binatang aneh itu tidak akan membiarkan dirinya mati begitu saja. Saat Luan hendak membuka celah dan melemparkan api suci surga ke-9 ke dalam, sebuah cahaya menyala, dan binatang aneh itu menghilang. Tubuh Luan gemetar saat dia melihat ke depannya dengan kaget. Bagaimana ini bisa terjadi? Tiba-tiba, persepsinya merasakan sesuatu. Dia segera melihat ke sisi lapisan es dan melihat sesosok tubuh terbang keluar dari celah di antara lengan binatang aneh itu, langsung menuju ke laut. Bang! Sosok tersebut menghantam permukaan laut, menyebabkan terbentuknya gelombang besar di sekitarnya. Luan mengerutkan kening dan menoleh, hanya untuk melihat seseorang berdiri di atas laut. Tak heran ia bisa lepas dari lapisan es. Ternyata sudah menjelma menjadi manusia. Ini juga pertama kalinya Luan melihat binatang aneh berubah menjadi manusia, yang menambah pengetahuannya. Namun, meskipun binatang aneh itu telah berubah menjadi manusia, sirip ekornya telah berubah menjadi dua kaki, namun masih memiliki empat lengan, yang terlihat sangat menakutkan. Wajah binatang aneh itu dipenuhi amarah saat ia menatap Luan, seolah ingin mengulitinya hidup-hidup. Luan semakin mengernyit. Dia telah berkultivasi dan tidak memprovokasi siapapun. Itu adalah binatang aneh yang menyerangnya lebih dulu, jadi mengapa dia terlihat sangat membencinya. Mengaum! Raungan keras lainnya terdengar, dan suara yang tajam bahkan menyebabkan air laut dalam jarak beberapa ribu kaki melonjak keluar dengan binatang aneh ini sebagai pusatnya. Setelah itu, keempat lengan binatang aneh itu menari-nari di udara. Dengan empat dentuman keras, empat pilar air raksasa melesat ke arah Luan. Mata Luan menjadi dingin, dan dia segera menghindar. Kolom air besar menembus pulau dan menembus gunung dalam sekejap. Segera, gunung itu runtuh. Hati Luan menegang saat melihat ini, dan dia segera terbang ke udara. Binatang aneh di laut melihat ini, dan matanya dipenuhi amarah. Tiba-tiba ia mengangkat keempat lengannya pada saat yang bersamaan, dan keempat telapak tangannya saling menempel. Dalam sekejap, laut di sekitarnya menjadi sangat gelisah. Luan, yang berada jauh di langit, melihat laut sedang mendidih. Kemudian, saat gelombang laut mencapai puncaknya, laut tiba-tiba meledak. Air laut yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi paku-paku yang panjangnya 10 kaki dan lebarnya 10 kaki. Lonjakan air langsung menuju Luan. Lonjakan air begitu cepat bahkan mata Luan menjadi kabur dan sulit dideteksi. Dengan kekuatan setiap lonjakan air, bahkan jika Luan terkena salah satu dari mereka, kemungkinan besar dia akan terluka parah. Lonjakan air yang lebat melonjak dari laut ke langit, dan Luan segera terbang untuk menghindar. Namun, lonjakan air terlalu padat, dan bahkan Luan tidak dapat sepenuhnya melewati celah tersebut. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghindar, dan bagi mereka yang tidak bisa dia hindari, dia akan menggunakan telapak tangannya untuk membubarkan mereka dengan paksa dari samping. Gerakan Luan sangat cepat, begitu cepat hingga menyilaukan. Binatang aneh di laut tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dengan pemandangan ini, dan bahkan melupakan kemarahannya sejenak. Hingga saat ini, belum ada manusia yang mampu menghindari serangannya dengan cara ini. Akhirnya, semburan air ini berhasil dihindari oleh Luan, dan hanya lapisan terakhir yang tersisa untuk menyerang Luan. Kali ini, setelah Luan menghindari semburan air terakhir, dia tiba-tiba membuka tangannya dan berteriak, padatkan. Dalam sekejap, udara dingin yang mengerikan tiba-tiba muncul, dan lapisan terakhir paku air langsung membeku menjadi es, membentuk paku es yang besar. Luan dengan paksa menghentikan paku es tersebut, lalu bertepuk tangan, melambaikannya ke arah binatang aneh di laut. Kali ini, paku es bahkan lebih padat, dan jatuh dari langit dengan kecepatan lebih cepat, langsung menuju ke binatang aneh itu. Binatang aneh itu terkejut saat melihat ini. Ia tidak menyangka manusia ini akan melakukan tindakan seperti itu. Ia segera melambaikan keempat tangannya, dan tiba-tiba, air laut meletus, membentuk pusaran air besar di atas laut, dan naik menemui semua paku es. Namun, mereka masih meremehkan kekuatan paku es tersebut. Jika itu adalah paku es biasa, mereka mungkin terhempas oleh pusaran airnya, atau bahkan langsung hancur. Namun, ini adalah paku es dari Deep Eyes, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan. Paku es langsung menembus pusaran air. Meskipun lintasannya sedikit melenceng, mereka terlalu padat, dan di bawah superposisi satu sama lain, paku es di belakang hampir tidak terpengaruh, dan mereka menembus ke arah binatang aneh itu. Dalam sekejap, binatang aneh itu mengeluarkan teriakan yang sangat tajam, dan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri ke kedalaman laut. Namun, kali ini sudah terlambat. Kecepatannya tidak cukup untuk menghindari paku es yang sudah ada di depannya, dan tubuhnya langsung tertusuk oleh paku es yang besar. Gemuruh. Paku es yang tak terhitung jumlahnya menghantam laut, menciptakan gelombang dahsyat, dan serangkaian ledakan, lebih mengerikan daripada guntur yang menembus laut. Namun, ketika semuanya sudah tenang, Luan sedikit mengernyit saat dia melihat ke permukaan laut. Tidak ada jejak binatang aneh itu di permukaan laut, dan menurut perkiraan Luan, serangan barusan hanya akan menyebabkan binatang aneh itu terluka parah, dan tidak akan membunuhnya. Tampaknya binatang aneh ini seharusnya melarikan diri ke laut dalam. Luan ragu-ragu sejenak, tapi tetap tidak pergi ke laut dalam untuk mengejarnya. Meskipun dia ingin pergi, bagaimanapun juga, untuk menghilangkan akar masalahnya, dia akan mampu mencegah masalah di masa depan. Luan menggelengkan kepalanya. Tampaknya pulau ini bukanlah tempat tinggal berlama-lama. Meskipun sulit mencari tempat tinggal lain, dia harus pergi. Guntur dan hujan saling terkait. Namun, saat Luan hendak berbalik dan pergi, tiba-tiba, di atas pulau di bawah, sebuah portal teleportasi tiba-tiba terbuka, yang membuat Luan tercengang. Kemudian, dia melihat empat sosok keluar dari formasi teleportasi. Dan dia sangat yakin bahwa keempat orang ini bukanlah binatang aneh, melainkan manusia sungguhan. 943 Formasi teleportasi terbuka, dan empat sosok keluar. Luan memandang keempat orang di pulau itu dengan bingung. Jelas, dia tidak menyangka seseorang akan membentuk formasi teleportasi di pulau itu. Di sisi lain, setelah keempat orang itu sampai di pulau itu, meski hujan deras, mereka langsung melepaskan persepsinya dan dengan cepat merasakan manusia di langit. Mereka tidak bisa tidak melihat ke atas. Kedua belah pihak saling memandang. Luan berpikir sejenak, lalu terbang turun dari langit dan mendarat di pulau itu. Luan memandang keempat orang itu. Mereka adalah dua pria dan dua wanita. Dilihat dari penampilan mereka, mereka terlihat seperti pasangan. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan sopan, Saya Luan. Salam. Luan tidak menyembunyikan namanya karena dia ingat yang Meiren mengatakan bahwa hanya anggota inti klan Hachiko dan 15 sekte dan 16 klan yang memenuhi syarat untuk mengetahui tentang klan Hachiko. Jika orang-orang ini, mereka mungkin tahu bahwa dia belum mati. Bahkan jika dia berbohong, dia tidak akan bisa lepas dari pandangan mereka. Benar saja, keempat orang itu tidak mengetahui tentang Luan. Setelah melihat ke atas dan ke bawah, salah satu dari mereka memimpin dan menangkupkan tangannya dan berkata, Saya Duguodong. Ini istri saya, Yan Yue Xing. Pria lain menangkupkan tangannya dan berkata, Saya Dong Suhe. Ini istri saya, Li Xiaoli. Saya tidak menyangka akan bertemu seseorang di sini. Ini benar-benar takdir. Bolehkah saya tahu apa yang sedang dilakukan saudara Lu di sini? Luan tersenyum dan berkata, Saya sedang mencari tempat untuk bercocok tanam di laut. Saya terbang selama tujuh hari tujuh malam dari kota Nanhai dan menemukan tempat ini. Saya telah berkultivasi di sini. Berkultivasi. Du Guodong tercengang. Aneh rasanya datang ke tempat yang begitu dalam hanya untuk bercocok tanam. Setelah melihat ke arah Luan, dia bertanya dengan ragu, Saudara Lu, kamu tidak terlihat terlalu tua. Bolehkah saya bertanya berapa umurmu tahun ini? Luan tersenyum dan berkata, Saya berusia 26 tahun tahun ini. Saya hanya menggunakan beberapa metode khusus untuk membuat diri saya terlihat lebih muda. Begitu dia mengatakan ini, keempat orang itu tersentak. Dong Suhe segera bertanya, Bolehkah saya bertanya apa wilayah saudara Lu? Tingkat 6 tahap awal, Luan tidak berusaha menyembunyikannya. Dia tersenyum dan berkata, Saya baru saja menerobos belum lama ini. Mendengar jawaban ini, keempat orang itu masih menghirup udara dingin. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui bahwa Luan adalah guru surgawi tingkat 6. Tapi meski dia baru dalam tahap awal, itu masih merupakan keajaiban di usia yang begitu muda, bukan? Ini adalah pertama kalinya mereka melihat guru surgawi tingkat 6 yang berusia 26 tahun. Mereka berempat memandang Luan dengan kaget. Luan sudah memikirkan alasan ini sejak lama. Berbohong tentang usianya biasanya tidak akan terlihat jelas. Luan bertanya, Mengapa kalian berempat datang ke Laut Dalam? Du Guodong tercengang saat mendengar ini. Dia sadar kembali dan berkata, Kami, tentu saja, di sini untuk mencari barang bagus untuk dijual. Pernahkah Anda mendengar tentang guru surgawi Laut Dalam? Guru langit Laut Dalam, Luan tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Du, tolong jelaskan. Umur seorang guru surgawi tingkat 6 meningkat pesat. Mereka bisa hidup sampai usia hampir 300 tahun. Jika bukan karena perbedaan usia yang besar, mereka biasanya akan saling memanggil saudara selama 50 tahun ke depan. Melihat Luan benar-benar tidak mengerti, Du Guodong berkata, Kami berempat adalah guru surgawi Laut Dalam. Terus terang, Kami menghususkan diri dalam berburu binatang aneh di Laut Dalam. Ini juga termasuk mencari harta karun langka. Di lautan atau pulau-pulau. Itu benar. Yan Yue Xing menganggup dan berkata, Namun, jika Anda ingin menemukan pulau dengan harta karun langka, Anda harus benar-benar masuk jauh ke dalam lautan. Semakin dalam Anda pergi, semakin berbahaya. Kami hanyalah guru surgawi tingkat 6. Kami kekuatan tidak cukup untuk masuk. Kita hanya dapat menemukan beberapa binatang aneh di pinggiran untuk berburu dan menjualnya demi uang. Berburu binatang aneh di laut. Luan sedikit mengernyit dan bertanya, Bukankah laut sangat berbahaya? Tentu saja lautan jauh lebih berbahaya daripada daratan. Tidak diketahui berapa kali lebih berbahayanya. Li Xiaoli menganggup dan berkata, Kami mengetahui sebagian besar binatang aneh di daratan, tetapi bahkan mereka yang telah menjadi guru surgawi laut dalam sepanjang hidup mereka hanya dapat mengenali setetes air pun di lautan. Lautan terlalu besar, 9 kali luas daratan. Lautannya sangat dalam, dan ada banyak binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya. Lalu kenapa kita masih di sini? Luan bertanya dengan ragu, Bukankah ada banyak binatang aneh di negeri ini? Karena binatang aneh di laut dalam lebih berharga. Dong Zhu tidak bersembunyi dan berkata langsung, Secara umum, binatang aneh di laut dalam harganya 2 kali lebih mahal dari binatang aneh di daratan pada tingkat yang sama. Lebih penting lagi, tempat di mana binatang aneh di tingkat 6 dan di atas yang ada di daratan dikendalikan oleh banyak asosiasi pemburu besar yang lain tidak bisa masuk sama sekali. Terlalu banyak perkelahian di daratan. Dibandingkan dengan binatang aneh, kita manusia adalah musuh terbesar. Mendengar perkataan pihak lain, Luan mengangguk sedikit. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Dia tidak menyangka akan ada banyak penjelasan. Dong Guodong melihat sekeliling dan kemudian bertanya pada Luan, Saudara Lu, tempat ini sepertinya telah dihancurkan belum lama ini. Tahukah kamu apa yang terjadi? Luan tercengang. Tanpa menyembunyikan apapun, dia memberitahu mereka apa yang baru saja terjadi. Ketika keempat orang itu mendengar Luan berbicara tentang binatang aneh di lautan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, seperti apa rupa binatang aneh itu. Luan tertegun, tapi dia masih menggambarkan secara kasar penampakan binatang aneh itu. Setelah mendengar ini, keempat orang itu mengerutkan kening dan saling memandang. Melihat ini, Luan bertanya dengan ragu, apakah kalian berempat tahu binatang aneh apa itu? Mendengar ini, keempat orang itu memandang ke arah Luan. Du Guodong mengangguk sedikit dan berkata dengan ekspresi serius, binatang aneh ini disebut Hiu bertangan empat bermata biru. Hiu empat tangan bermata biru. Luan tercengang saat mendengar ini dan bertanya, apakah itu Hiu? Ini adalah spesies Hiu, tapi sangat berbeda dengan Hiu yang kita kenal. Du Guodong berkata dengan suara yang dalam, selama Hiu empat tangan bermata biru mencapai usia dewasa, ia akan menjadi binatang aneh tingkat 6. Secara umum, mereka hidup berkelompok, dan setiap kelompok akan memiliki lebih dari 10 ekor. Masuk akal jika Hiu empat tangan bermata biru harus hidup di tempat yang lebih dalam. Mengapa itu datang ke sini? Keempat orang itu mengungkapkan keraguan mereka, dan Luan terkejut saat mendengar bahwa mereka hidup berkelompok. Dia bertanya, apakah mereka akan datang untuk membalas dendam? Itu mungkin. Dong Zhuhi menganggup dan berkata, tetapi mereka mungkin tidak datang, karena ini bukan wilayah laut mereka. Wilayah laut, Luan tertegun dan bertanya, apa itu? Melihat wajah kosong Luan, keempat orang itu saling memandang dan menganggup. Du Guodong menoleh ke arah Luan dan berkata, sudah takdir kita bisa bertemu di sini. Mengapa kita tidak mencari tempat untuk duduk dan berbicara perlahan? Oke, Luan menganggup dan berkata, ada rumah kayu yang kubangun di hutan depan. Meski sederhana, tapi bisa melindungi kita dari angin dan hujan. Kenapa kita tidak pergi ke sana? Oke, Du Guodong mengulurkan tangannya dan berkata, tolong. Silakan. Tak lama kemudian, mereka berlima sampai di hutan dan masuk ke dalam rumah. Sayang sekali Luan tidak membawa anggur atau teh apapun di cincinnya, apalagi makanan lesat. Namun, meskipun dia tidak memilikinya, empat orang lainnya memilikinya. Mereka berempat mengeluarkan sepoci teh dan sepoci teh dari cincin mereka. Segera, tehnya sudah siap. Mereka berlima menuangkan secangkir teh dan meminumnya. Seketika, aliran ki yang hangat menyebar di tubuh mereka. Setelah meletakkan cangkirnya, Du Guodong memandang Luan dan bertanya, sepertinya saudara Lu jarang pergi ke laut dalam, bukan? Ini ketiga kalinya aku pergi ke laut. Luan berkata dengan jujur, dua kali pertama, aku telah menempuh perjalanan sekitar 3.000 mil. Ini pertama kalinya aku datang ke tempat yang begitu jauh. Du Guodong menganggup dan berkata, memang benar bahwa penguasa surga di benua ini tidak tahu banyak tentang laut. Faktanya, menurut apa yang saya katakan, delapan benua kuno kita seperti habitat laut. Di sisi lain, laut adalah daratan sebenarnya di dunia ini, dan delapan benua kuno kita hanyalah sebuah danau di lautan. Kita semua adalah spesies yang hidup di delapan benua kuno. Luasnya dan misteri lautan jauh di luar pemahaman kita. Banyak orang berpikir bahwa menaklukkan suatu negara atau benua berarti menaklukkan dunia. Faktanya, itu hanyalah katak dalam asehat. Kekuatan laut jauh melampaui imajinasi para penguasa surga di benua itu. Itu benar. Dong Zuhye menganggup dan berkata, saya punya banyak teman yang bukan penguasa surga di laut dalam. Ketika saya berbicara dengan mereka, mereka selalu berpikir bahwa laut bukanlah masalah besar. Hanya saja itu terlalu membosankan, jadi mereka tidak suka bergerak. Faktanya, para guru surga yang berani keluar dari benua adalah mereka yang benar-benar pemberani. Namun, saya tidak tahu berapa banyak guru surga yang kuat yang telah gugur dalam perjalanan menaklukkan laut. 944 Duguodong menyesap tehnya dan kemudian berkata, sekarang, izinkan saya memberi tahu Anda tentang wilayah laut. Guru surga kita membagi laut menjadi sembilan bagian, yang merupakan sembilan lautan yang berbeda. Kita semua tahu bahwa dunia yang kita tinggali ini berbentuk bola. 8 benua kuno terletak di bagian tengah dan bawah bagian atas. Sisa dunia adalah laut. Kami membagi dunia menjadi 10 bagian. 8 benua kuno mengambil satu bagian, dan laut mengambil sembilan bagian. Kami menyebut setiap wilayah sebesar 8 benua kuno sebagai wilayah laut. Itu benar. Dong Zuhai berkata, dengan kata lain, kita membagi dunia menjadi bagian atas dan bagian bawah. Kemudian, kita membagi masing-masing bagian menjadi lima bagian. Empat bagian mengelilingi dunia, dan bagian lainnya terletak di ujung dunia yang paling ekstrim. Kami menyebutnya wilayah laut utara jauh dan wilayah laut selatan jauh. Adapun wilayah laut lainnya di bagian atas kami sebut wilayah laut utara pertama, wilayah laut utara kedua, dan wilayah laut utara ketiga. Hal yang sama berlaku untuk bagian bawah. Namun, kita memiliki empat wilayah laut selatan, yang setara dengan delapan benua kuno. Kami sekarang berada di tepi empat wilayah laut selatan. Mendengarkan penjelasan dua orang lainnya, Luan menjadi tercerahkan. Ternyata wilayah lautnya terbagi seperti itu. Empat wilayah laut selatan sama besarnya dengan delapan benua kuno. Dengan kompetensinya saat ini, dia membutuhkan waktu lama untuk melintasi seluruh delapan benua kuno. Secara konservatif, dia membutuhkan waktu sekitar satu tahun untuk melintasi delapan benua kuno. Maka, dia tidak akan bisa melintasi empat wilayah laut selatan tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Tentu saja itu hanya cara kita sebagai manusia membagi wilayah laut. Faktanya, ada banyak wilayah yang berbeda di antara wilayah laut. Bahkan satu wilayah laut pun bisa mengalami ribuan perubahan. Kalau kalian mengira laut terbagi menjadi sembilan wilayah atau marga, kalian salah. Lanjut dong Suhe. Iya. Duguodong berkata, Duguodong menganggup dan berkata, di wilayah laut utara jauh, yang paling dekat dengan delapan benua kuno, seorang guru surga yang kuat biasa datang ke pusat wilayah laut utara jauh. Dikatakan bahwa binatang aneh ini dapat memanggil angin dan hujan dan maha kuasa. Guru surgawi sama sekali bukan tandingannya. Dia hanya bisa melarikan diri dengan panik dan tidak pernah berani pergi ke sana lagi. Itu benar. Lisiaoli menambahkan, Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat guru surgawi kita, mereka hanya aktif dalam jarak satu juta mil dari delapan benua kuno. Mereka tidak berani pergi. Belum lagi wilayah laut selatan kedua, yang berseberangan dengan delapan benua kuno, dan ujung dunia, wilayah laut selatan jauh. Luan tertegun dan bertanya, apakah ada perbedaan antara wilayah laut paling selatan dan delapan wilayah laut lainnya? Ya, tapi itu hanya kabar angin saja. Lisiaoli menganggup dan berkata, itu adalah cerita yang sangat lama. Dikatakan bahwa di tengah laut paling selatan, terdapat rahasia besar tentang dunia. Ini adalah ruang yang sangat ajaib. Spekulasi mengenai wilayah laut paling selatan tidak pernah berhenti. Ada yang mengatakan bahwa ruang di sana masih ada. Ada yang bilang selama Anda pergi ke sana, Anda bisa mengontrol ruang dan waktu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ada benua yang tidak berpenghuni di sana. Ada terlalu banyak teori, tapi saya khawatir tidak ada satupun yang dapat dipercaya. Lisiaoli menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, semua guru surgawi percaya bahwa ada sesuatu yang sangat istimewa di pusat wilayah laut paling selatan. Ini adalah impian semua guru surgawi untuk pergi ke sana. Mendengar kata-kata Lisiaoli, Luan berpikir keras. Dia tidak bisa menahannya. Hal misterius apapun akan menarik perhatian orang, apalagi wilayah laut paling selatan yang misterius. Melihat wajah Luan yang merenung, mereka berempat tersenyum. Yan Yuexing bertanya, Apa atribut guru surgawi Anda? Luan tercengang. Ketika dia pulih, dia dengan cepat berkata, Saya memiliki dua atribut yaitu es dan api. Atribut es, begitu dia mengatakan itu, mata keempatnya berbinar. Yan Yuexing berkata, Atribut es sangat cocok untuk laut dalam. Sesuai, Luan tertegun dan tidak bereaksi. Iya. Yan Yuexing berkata sambil tersenyum, Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa kami berempat sebenarnya adalah guru surgawi dengan atribut air. Apa? Luan tercengang lagi. Di delapan benua kuno, guru surgawi dengan atribut air sangat langka. Lagi pula, tidak banyak orang yang mau mengembangkan atribut, tidak berguna, seperti itu. Apakah kamu terkejut? Yan Yuexing berkata sambil tersenyum, Faktanya, hampir semua guru surgawi di laut dalam adalah guru surgawi dengan atribut air. Meskipun atribut air lemah di darat, itu adalah dunia dengan atribut air di laut. Sebagai perpanjangan dari atribut air, Atribut es guru surgawi adalah atribut yang diimpikan oleh semua guru surgawi di laut dalam untuk dikembangkan. Itu benar. Duguodong menganggup dan berkata dengan serius, Atribut es membutuhkan air sebagai medianya. Di darat, atribut ini bahkan lebih dibatasi daripada atribut air. Oleh karena itu, lebih sedikit orang yang mengolahnya daripada atribut angin. Namun, di laut, ada air di mana-mana. Tanpa media, atribut es sangatlah kuat. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa di laut, atribut air dan atribut es adalah penguasa mutlak. Enam atribut lainnya tidak dapat bersaing dengan kita sama sekali. Mendengar kata-kata Duguodong, Luan awalnya tertegun, tapi dia tidak terlalu terkejut. Dia telah mendengar tentang kekuatan atribut air di laut. Namun, dia tidak mempedulikannya sekarang. Dia lebih peduli pada laut. Saya pernah mendengar orang mengatakan bahwa ada banyak pulau di lautan. Luan berpikir sejenak, lalu memandang mereka berempat dan berkata, di beberapa pulau, mungkin terdapat harta surgawi dan duniawi yang sangat berharga. Misalnya, jika kamu memakannya, kamu dapat meningkatkan kekuatanmu atau mendapatkan efek khusus lainnya. Titik, apakah itu benar? Tentu saja benar. Kita berempat pernah ke tempat seperti itu. Dong Zhuhi tersenyum dan berkata, tempat itu sangat cocok untuk dikembangkan oleh guru surgawi dengan atribut kayu. Setelah menemukannya, banyak sekte kuat di delapan benua kuno ikut terlibat. Kami bukanlah guru surgawi dengan atribut kayu, dan kami tidak ingin untuk menyinggung sekte-sekte itu. Oleh karena itu, kami tidak terlibat. Huh, akan sangat bagus jika aku bisa menemukan pulau yang cocok untuk menumbuhkan atribut air dalam hidupku. Duguodong mengangkat tangannya dan berkata dengan emosional, pada saat itu, saya dapat menembus ke level 7 atau bahkan level 8. Kemudian, saya dapat kembali ke delapan benua kuno dan membawa kehormatan bagi leluhur saya. Mari kita lihat siapa yang berani mengatakan tidak padaku kalau begitu. Lihatlah wajah konyolmu, Yan Yue Xing memandang suaminya, menggodanya. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu ingin menaklukkan laut dan pergi ke laut selatan jauh untuk mendapatkan kekuatan unik dan menguasai seluruh dunia? Haha, itu hanya fantasi. Setiap orang pasti mempunyai impian. Mungkin suatu hari nanti, pertemuan yang tidak disengaja akan menimpa kepalaku. Aku tidak bisa menolaknya meskipun aku mau. Duguodong menggaruk kepalanya dan berkata dengan gembira. Tiga orang lainnya memandang Duguodong dan tidak bisa menahan tawa. Luan juga tertawa. Namun, dia mengerutkan kening dan bertanya, menurut apa yang kalian bertiga katakan, lautnya sangat luas, sembilan kali lebih besar dari delapan benua kuno, dan laut selatan jauh sangat misterius. Apakah itu berarti tidak ada guru surgawi yang pernah menguasai dunia? Laut sejak zaman kuno? Tidak. Mendengar Luan, mereka berempat terguncang. Mereka segera menjadi serius. Mata Duguodong tegas saat dia berkata dengan serius, Tentu saja, sebagian dari kita telah menaklukkan seluruh lautan. Kalau tidak, dari mana datangnya legenda misterius laut selatan jauh? Beberapa dari kita, Luan terguncang. Dia tidak percaya, seberapa kuatka orang yang mampu menaklukkan lautan. Satu orang bisa menguasai seluruh lautan, atau bahkan seluruh dunia. Luan bahkan tidak bisa membayangkan kekuatan seperti itu. Itu benar. Duguodong menganggup dan berkata dengan serius, Lagi pula, ada dua orang yang telah menaklukkan laut. Mendengar itu, Luan kembali terguncang. Dia bahkan lebih terkejut lagi. Siapa mereka? Luan buru-buru bertanya, siapa nama mereka? Begitu dia mengatakan ini, Mereka berempat saling memandang dan menggelengkan kepala. Duguodong memandang Luan dan berkata, Kami juga tidak tahu. Hampir tidak ada berita tentang kedua orang ini. Semua orang hanya tahu bahwa ada dua orang ini. Namun, Namun apa? Luan buru-buru bertanya. Namun, Ada delapan kata yang telah diturunkan. Kami tidak tahu apakah ada yang mengarangnya Atau benar-benar diturunkan dari saman yang jauh. Delapan kata yang mana? Luan bertanya lagi. Duguodong berpikir sejenak dan kemudian berkata perlahan, Api surgawi membakar laut, Angin surgawi menghancurkan dunia. 945 Api surgawi membakar laut, Angin ilahi menghancurkan dunia. Mendengar kata-kata ini, Luan tercengang dan bingung, Dan dia bertanya, Apa maksudmu? Saya juga tidak tahu. Duguodong menggelengkan kepalanya dan berkata, Harus dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini Yang mengetahui arti sebenarnya dari kata-kata ini, Tetapi ada banyak tebakan tentang kata-kata ini. Sebagian besar ahli laut dalam berpikir bahwa Kedua tuan ini yang pernah menaklukkan lautan Memiliki atribut api dan angin masing-masing. Api surgawi dan angin ilahi. Luan sedikit mengernyit dan berkata, Bukankah dikatakan bahwa air dan es adalah Yang paling kuat di lautan? Ini juga yang dicurigai oleh semua ahli laut dalam. Duguodong tersenyum pahit, Mengangkat bahu, Dan berkata, Secara logika, Kedua atribut ini adalah dua atribut yang paling kecil Kemungkinannya untuk mendominasi lautan. Enam atribut lainnya memiliki kemampuan Untuk digunakan di kedalaman lautan, Tetapi kedua atribut ini atribut adalah Satu-satunya yang sulit digunakan. Itu benar. Yan Yue Xing menganggup dan berkata, Tidak perlu membicarakan api. Air sendiri adalah musuh terbesar, Apalagi lautan. Adapun angin, Kekuatan angin adalah menggerakkan udara. Dapat dikatakan bahwa itu adalah atribut yang paling kuat selain lautan. Namun angin tidak hanya dapat digerakkan di lautan, Tetapi tekanan yang sangat besar di lautan Membuat sulit untuk menggunakan teknik surgawi atribut angin apapun. Luan mengerutkan kening. Iya, Atribut angin memang sulit digunakan di lautan, Namun hal yang sama mungkin tidak berlaku untuk atribut api. Setidaknya api suci surga ke-9 miliknya Tidak akan padam sama sekali di lautan. Mungkinkah angin ilahi ini bukan atribut angin biasa? Saat Luan sedang berpikir, Duguodong dan tiga lainnya saling memandang dan mengangguk. Duguodong memandang Luan dan bertanya, Saudara Lu, Saya ingin tahu apakah Anda tertarik bergabung dengan kami sebagai ahli laut dalam. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia mendonga dan menemukan bahwa empat orang sedang menatapnya. Dia tidak menjawab dengan tergesa-gesa, Tapi berpikir serius. Melihat sikap Luan yang tidak terburu-buru menolak atau menyetujui, Keempat orang itu terkejut. Pemuda ini jauh lebih dewasa dari penampilannya. Luan memang butuh waktu untuk berpikir. Karena dia baru saja melukai binatang aneh itu, Dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Dia harus pergi. Jika dia bertindak sendiri, Manfaat terbesarnya adalah dia bisa fokus mempelajari seni surgawi satu arah. Selain itu, Tidak ada manfaat lain. Jika dia mengikuti orang-orang ini, Dia tidak hanya akan memiliki lapisan perlindungan ekstra di laut, Dia juga akan menghadapi segala macam peluang. Mungkin dia bisa menerobos lebih cepat. Setelah memikirkannya, Luan menganggup dan melihat mereka berempat. Baiklah. Baiklah. Duguo Dong sangat senang hingga dia menamparkan meja dan tertawa. Senang rasanya memiliki guru langit es yang bergabung dengan kita. Benar. Dengan cara ini, Tim kita akan menjadi lebih kuat, Dan kita akan memiliki lebih banyak sarana untuk berburu di masa depan. Dong Zuhye segera menganggup dan berkata dengan gembira, Saudara Lu, Karena kamu telah bergabung dengan kami, Kami akan menjadi saudara mulai sekarang. Jika kamu tidak keberatan, Kamu bisa memanggilku kakak Dong, Memanggilnya kakak Du, Dan memanggil kedua saudara ipar ini. Setelah mendengar ini, Li Xiaoli tersenyum dan berkata kepada Dong Zuhye, Haruskah kita memberitahunya tentang guru langit laut dalam? Dia bahkan tidak tahu apa itu guru langit laut dalam. Saya khawatir dia tidak tahu apa-apa tentang profesi ini. Tiga lainnya tercengang lalu menganggup. Dong Zuhye memandang Luan dan berkata, Ya, kami harus memberitahumu. Padahal, Profesi kami sangat rumit, Dan jumlah orangnya cukup banyak. Ada orang dengan kekuatan tinggi, Dan ada lebih banyak lagi orang dengan kekuatan rendah. Khususnya, Ada banyak orang di bawah guru surgawi tingkat 6. Mereka semua ingin pergi ke laut untuk mencari bagian dari harta karun itu, Tetapi kebanyakan dari mereka akan mati. Oleh karena itu, Dalam profesi kami, Umumnya hanya guru surgawi tingkat 6 ke atas Yang dapat disebut sebagai guru surgawi laut dalam yang sesungguhnya. Dong Zuhye berkata, Namun, Terlepas dari apakah mereka guru surgawi tingkat 6 atau lebih tinggi, Ada tim yang tak terhitung jumlahnya. Itu benar. Duguodong menganggup dan berkata, Ada tiga jenis guru surgawi laut dalam. Jenis pertama bertarung sendirian, Yang kita sebut serigala laut. Jenis kedua adalah guru surgawi seperti kita yang membentuk tim atau tim. Jumlahnya bisa beberapa atau bahkan lusinan. Mereka disebut tim Celestial Masters. Jenis terakhir adalah aliansi nyata. Baik itu manajemen atau distribusi, Ini sangat sistematis. Kami menyebutnya aliansi. Secara umum, Laut tidak memiliki pemilik. Duguodong memandang kearah luan dan melanjutkan, Namun, beberapa aliansi yang sangat besar akan menguasai suatu wilayah laut Dan menjadikannya sebagai milik mereka. Tidak ada guru langit laut dalam lainnya yang bisa masuk. Namun, Aliansi besar ini juga akan mengalami konflik satu sama lain. Oleh karena itu, Di laut dalam terdapat aliansi khusus yang disebut Deep Sea Alliance. Aliansi laut dalam, Luan tercengang dan bertanya, Pemimpin laut. Itu benar. Duguodong menganggup dan berkata, Umumnya, Aliansi laut dalam akan muncul di wilayah laut yang luas. Di lautan tak berujung yang mengelilingi delapan benua kuno, Terdapat banyak aliansi laut dalam. Namun lautnya terlalu besar. Tidak ada konflik kepentingan di antara mereka, Sehingga tidak ada konflik. Tidak semua orang bisa menaklukkan laut. Bagaimana aliansi laut dalam punya waktu untuk bertarung satu sama lain. Benar. Namun, Akan banyak konflik antar aliansi laut dalam. Oleh karena itu, Posisi pemimpin aliansi laut dalam juga sangat penting. Dia memiliki kekuatan nyata untuk mengelola laut. Kata Yan Yue Xing. Apakah tempat di mana kita berada juga berada di bawah manajemen aliansi tertentu? Luan bertanya dengan ragu. Itu benar. Yan Yue Xing menganggup dan berkata, Aliansi di sini disebut Aliansi Lonemun. Nama pemimpinnya adalah pemimpin Aliansi Lonemun. Di bawah manajemennya, Ada total delapan aliansi besar. Sedangkan untuk tim dan serigala laut, Jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Namun siapapun yang ingin mendapat bagian laut Harus terlebih dahulu pergi ke Pulau Lonemun Alliance untuk membuat rekor, Terutama mereka yang merupakan Celestial Master Level 6 ke atas, Termasuk anggota baru. Luan tercengang. Dia tidak menyangka peraturan aliansi Lonemun begitu ketat. Dia bertanya, Apakah kalian berempat membuat rekor di Lonemun Alliance? Tentu saja. Dong Zhuhi menganggup dan berkata, Jika Guru Surgawi di atas Guru Surgawi tingkat 6 tidak membuat rekor, Mereka akan dibunuh jika orang-orang dari aliansi Lonemun mengetahuinya. Saudara Lu, Kamu harus ikut dengan kami ke Lonemun Alliance sebentar lagi. Luan sedikit mengernyit. Meskipun dia percaya bahwa keempat orang ini tidak dapat mengenali Deep Eyes, Jika itu adalah aliansi yang begitu besar, Tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak ada yang tidak akan mengenalinya. Jika dia benar-benar dikenali, Dalam aliansi di mana ada begitu banyak orang kuat, Dapatkah dia melarikan diri? Melihat kerutan Luan, Mereka berempat tercengang. Setelah bertukar pandang satu sama lain, Dugodong bertanya pada Luan, Mungkinkah saudara Lu mempunyai masalah yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata? Mendengar itu, Luan memandang keempat orang itu dan mengendurkan alisnya. Dia berkata, Memang, Saya bisa pergi ke Lonemun Alliance untuk membuat rekor, Tapi saya tidak akan mengisi nama asli saya. Kalau tidak, Saya akan mengundang bencana yang fatal. Saya tidak menyangka akan ada begitu banyak perkataan di lautan. Jika identitas asliku terbongkar, Kemungkinan besar akan melibatkan kalian berempat. Mengapa saya tidak menjadi serigala tunggal dan bertindak sendiri? Mendengar kata-kata Luan, Keempat orang itu terkejut dan saling memandang. Memang benar, Jika Luan punya musuh, Pasti akan mengundang banyak masalah. Tapi ini adalah lautan. Jelas sekali bahwa Luan baru saja datang ke laut, Yang berarti semua musuhnya ada di darat. Mungkinkah musuh-musuhnya begitu kuat hingga bisa mencapai lautan? Dugodong memandangi tiga orang lainnya. Tiga orang lainnya berpikir sejenak dan mengangguk. Dugodong memandang Luan dan berkata, Pria sejati menepati janjinya. Karena kami berinisiatif mengundang Anda ke sini, Kami tidak akan menarik kembali kata-kata kami. Dan kami berempat merasa seperti teman lama dengan saudara Lu pada pandangan pertama. Kami sangat mengagumi Anda. Selain itu, Meskipun itu musuh, Apakah itu lebih menakutkan daripada laut dalam? Itu benar. Dong Zuhi mengangguk dan berkata dengan keras, Jika kamu tidak bisa melihat hidup dan mati, Siapa yang berani menjadi guru surgawi di laut dalam? Mungkin suatu saat kamu akan mati di laut dalam. Lebih baik mencari satu teman lagi. Biarpun aku mati di masa depan, Akan ada satu orang lagi yang akan mengingat namaku. Luan tercengang. Dia tidak mengira mereka berempat akan berpikiran seperti itu dan berterus terang. Melihat sikap bebas dan mudah dari kedua pasangan ini, Hati Luan pasti melonjak. Setelah berpikir sejenak, Dia mengangguk dan berkata, Kalau begitu, Tolong bawa saya ke Lonemun Alliance. Oke, Duguodong berdiri dan berkata, Ayo pergi. 946 Setelah membuka susunan teleportasi, Mereka berlima masuk bersama. Dua napas kemudian, Luan keluar dari susunan teleportasi. Saat keluar dari formasi, Yang terlihat di mata Luan adalah istana yang sangat besar. Istana ini tingginya sekitar 60 kaki, Tetapi panjang dan lebarnya mungkin ratusan kaki. Selain pilar, Tidak ada yang lain. Saat Luan bingung, Dia menyadari bahwa ada susunan teleportasi Yang membuka dan menutup di sekelilingnya. Dia menduga ini adalah istana yang dibangun khusus Untuk menampung susunan teleportasi. Ada banyak orang di istana ini. Banyak orang berdiskusi di sini, Dan banyak orang yang sudah lama tidak bertemu bertanya Tentang kesejahteraan satu sama lain. Persepsi Luan menyebar dan dengan mudah menyelimuti seluruh istana. Seperti yang Duguodong katakan, Para guru surgawi di sini pada dasarnya adalah guru surgawi di atas level 6. Ayo pergi, Kata Duguodong. Tempat rekamannya ada di luar. Luan menganggup dan mengikuti Duguodong keluar istana. Setelah keluar dari istana, Luan melihat sekeliling. Ini memang pulau yang sangat besar, Dan dia hanya berada di pinggir pulau. Ada ruang terbuka besar di tepinya, Dan ada berbagai macam istana. Dan dalam persepsi Luan, Dia menyadari bahwa sepertinya ada banyak istana di kedalaman pulau, Tapi persepsinya ditolak oleh suatu kekuatan ketika dia mendekat, Dan tidak bisa masuk lebih dalam. Luan tertegun dan sedikit mengernyit. Duguodong tersenyum dan berkata, Kamu bisa merasakan ada istana di dalamnya, Tapi kamu tidak bisa merasakan apa yang ada di dalamnya, Bukan. Belum lagi kamu, Bahkan guru surga tingkat 7 pun tidak bisa. Luan tercengang. Dia berbalik dan bertanya, Lalu apa istana di dalamnya? Tentu saja disanalah aliansi Master Lonemun tinggal. Kata Duguodong. Tetapi tim kecil seperti kita tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan Alliance Master Lonemun. Jangan terlalu banyak berpikir. Tunggu sampai kamu menjadi lebih kuat. Luan menganggup. Dia hanya melirik ke arah pegunungan dan menarik kembali persepsinya. Dia mengikuti Duguodong dan terbang di antara istana di tepinya. Segera, mereka berlima tiba di luar istana. Setelah mendarat di tanah, mereka berlima masuk. Ada banyak pekerja di istana, Dan banyak dari mereka ada di sini untuk melakukan suatu pekerjaan. Duguodong membawa Luan menemui seorang anggota staf. Duguodong tersenyum dan berkata dengan hormat, Halo, kami di sini untuk mencatat. Anggota staf itu mengangkat kepalanya dan menatap mereka berlima. Akhirnya, pandangannya tertuju pada Luan dan dia berkata, Katakan padaku, apa nama tim dan nama anggota barunya? Nama timnya adalah Cloud Summoning, Duguodong buru-buru berkata, Lalu melihat ke arah Luan. Melihat ini, Luan berjalan ke depan dan berkata kepada staf, Namaku Xiaoliu. Bagaimana dengan nama keluargamu? Anggota staf itu menatap Luan dan bertanya dengan tidak sabar. Aku ingin nama aslimu. Lin Xiaoliu, kata Luan. Lin Xiaoliu adalah nama yang diberikan oleh orang tua angkatnya. Dia tidak melupakannya. Anggota staf itu melirik ke arah Luan, menuliskan namanya, dan berkata, Oke, saya sudah mencatatnya. Tim Anda sekarang memiliki lima orang, bukan? Iya-iya, Duguodong berkata dengan tergesa-gesa. Terima kasih, Pak. Oke, anggota staf itu menganggup dan melambaikan tangannya, menandakan bahwa mereka boleh pergi. Rombongan meninggalkan istana. Setelah berjalan jauh, Duguodong memandang Luan dan bertanya, Lin Xiaoliu adalah nama sementara yang kamu buat. Tidak, itu juga salah satu namaku. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Duguodong berpikir sejenak. Dong Zuhi, yang berada di sampingnya, berkata, Mengapa kita tidak pergi ke Aula Ketertiban? Mungkin ada sesuatu yang bagus. Aula pesanan. Luan terkejut dan bertanya, Apa itu? Itu adalah tempat di mana aliansi Lonemun mengirimkan perintah. Dong Zuhi menjelaskan, Ada banyak hal yang ingin dilakukan oleh Lonemun Alliance. Misalnya, jika mereka menemukan beberapa orang Yang belum bergabung dengan Lonemun Alliance, Mereka perlu mengirim orang untuk membunuh mereka. Atau jika ada beberapa binatang laut kuat Yang sangat merepotkan dan membutuhkan orang Untuk menghadapinya dan sebagainya. Hal-hal sepele ini, Orang-orang di Lonemun Alliance biasanya Tidak melakukannya sendiri. Sebaliknya, mereka mengirimkan perintah Kepada orang lain untuk melakukannya. Setelah pekerjaan selesai, Akan ada imbalan yang sesuai. Banyak ahli angkasa laut dalam yang suka menerima misi, Dan bahkan menjadikannya sumber pendapatan utama mereka. Luan sedikit bingung saat mendengarnya. Dia tidak menyangka aliansi Lonemun memiliki cara seperti itu. Saat ini, Li Xiaoli berkata, Sebenarnya, ini bukan hanya perintah Yang dikeluarkan oleh Lonemun Alliance. Ada banyak orang di Hall of Orders yang mendiskusikannya. Mungkin kita bisa mendengar beberapa informasi berguna Dan membagikannya bersama. Apapun yang terjadi, Pergi dan duduk bukanlah buang-buang waktu. Luan menganggup dan berkata, Kalau begitu ayo pergi. Mereka berlima berjalan di istana Dan segera sampai di aula ketertiban. Mereka berlima masuk. Ada banyak kursi yang digunakan untuk beristirahat. Sekitar sepertiga kursi telah terisi. Dan di ujung aula ketertiban, Terdapat sebuah papan kayu yang sangat besar. Ada banyak token yang tergantung di papan. Mereka berlima tidak tinggal di kursi. Mereka berjalan lurus ke ujung dan sampai di papan pengumuman. Luan menemukan bahwa ada instruksi rincin pada setiap token. Dia melihat beberapa dengan serius Dan menemukan bahwa banyak di antaranya ditujukan untuk membunuh orang. Ada juga banyak yang membunuh binatang aneh. Ada juga banyak yang pergi ke laut dalam Untuk mengambil beberapa jenis material. Sekilas, ini bukanlah tugas yang sederhana. Perintah seperti apa yang harus kita terima? Luan bertanya. Setelah mendengar ini, Duguodong memandang Luan dan berkata, Tim kami tidak pernah menjalankan misi untuk membunuh orang. Pertama, ini berbahaya. Kedua, kami semua adalah guru surgawi. Tidak mudah untuk berkultivasi ke alam ini. Cobalah mencari misi untuk mengumpulkan materi. Misi seperti ini relatif lebih mudah. Dan instruksinya akan memberi tahu Anda lokasi spesifiknya. Anda tidak perlu mencarinya. Meski imbalannya sedikit lebih kecil, ini lebih aman. Luan mengangguk dan terus melihat token di papan pengumuman. Pada saat itu, Yan Yuexing menunjuk sebuah tanda dan berkata, Bagaimana dengan ini? Mereka berempat melihat ke arah token itu dan menemukan bahwa di sana tertulis, 20.000 km barat daya, 3 batu terapung netherworld. Luan sedikit bingung. Dia bertanya, Apa maksudnya ini? Sederhana sekali. Artinya menemukan 3 batu terapung netherworld di bawah laut 20.000 km barat daya pulau ini. Duguodong berkata, Batu terapung alam nether adalah sejenis batu aneh yang mengapung di dasar lautan antara 1.200 dan 1.800 kaki. Warnanya hitam dan sangat keras tetapi sangat ringan. Ini adalah bahan yang bagus untuk pemurnian. Senjata. Luan tercengang saat mendengar itu. Ia tidak menyangka akan ada batu yang mengapung di kedalaman laut. Antara 1.200 dan 1.800 kaki berada dalam jangkauan Master Surgawi tingkat 6. Namun, Luan tidak mengatakan apapun. Lagipula, dia baru saja bergabung dengan tim dan tidak tahu apa-apa. Dia masih membutuhkan mereka berempat untuk mengambil keputusan. Mereka berempat saling memandang. Duguodong berkata, Mari kita memilih. Seperti biasa, angkat tangan jika setuju. Jika lebih dari separuh suara lolos, lakukanlah. 3-2-1. Suara mendesing. Sebelum dia selesai berbicara, Duguodong dan tiga lainnya mengangkat tangan. Hanya Luan yang tidak bergerak. Namun, dia tidak bergerak bukan karena tidak setuju tetapi karena tidak ingin mempengaruhi hasil. Namun, ketika dia melihat mereka berempat telah mengangkat tangan, dia pun mengangkat tangannya. Melihat ini, Duguodong tersenyum dan berkata, Semua orang telah lulus. Kalau begitu, kami akan menerima misi ini. Setelah mengatakan itu, Duguodong mengulurkan tangan untuk mengambil token itu. Namun, saat dia hendak mengambil token itu, tangan lain tiba-tiba meraih dan mengambil token itu di hadapan Duguodong, yang tertangkap basah. Mereka berlima, termasuk Luan, tercengang. Mereka melihat ke pihak lain dan melihat bahwa itu adalah seorang pria berpakaian biru dan hitam. Dia sedang bermain dengan token di tangannya. Duguodong dan tiga lainnya mengerutkan kening saat melihat ini. Mereka tidak hanya marah karena pihak lain telah merebut token tersebut, tetapi juga karena kekuatan aliansi di balik set pakaian ini. Melihat set pakaian ini, Duguodong bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bertukar pikiran dengannya. Tiga batu apung Neterward, pria itu melihat token itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku sudah lama tidak mengambil batu apung Neterward. Karena aku bosan, aku akan menerima token ini. Duguodong mengerutkan kening saat mendengar ini, tapi dia tidak mengatakan apapun. Tiga orang lainnya melakukan hal yang sama. Luan, yang berdiri di belakang, melihat semuanya dengan tenang dan tidak melakukan apapun. Namun, saat pria itu hendak mengambil token itu, sebuah suara tiba-tiba datang dari jauh. Kamu sedang apa sekarang? Duguodong dan empat orang lainnya tercengang saat mendengar ini. Mereka segera menoleh dan melihat sekelompok orang berpakaian biru dan hitam berjalan mendekat. Pemimpinnya adalah seorang pria jangkung dengan aura yang sangat mengancam. Kakak, ini misi batu terapung Neterward. Tidak sulit. Aku ingin mencari waktu untuk melakukannya sendiri. Pria yang memegang token itu dengan cepat berkata. Taruh lagi. Pria jangkung itu tertegun dan langsung menegur, kami tidak menerima misi apapun. Perhatikan baik-baik sebelum mengambilnya. Melakukan misi semacam ini adalah aib bagi aliansi. Begitu dia mengatakan ini, wajah Duguodong dan tiga lainnya menjadi jelek, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Mendengar teguran pria jangkung itu, pria yang memegang token itu hanya bisa mengangkat bahu. Dia menoleh untuk melihat Duguodong dan empat orang lainnya dan berkata, karena kamu menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Saat dia mengatakan ini, pria itu dengan santai melemparkan token itu ke Duguodong. Duguodong menangkapnya, tapi wajahnya sangat jelek. Namun, pria itu tidak peduli. Dia mengikuti kelompok itu dan meninggalkan ruang pengiriman, meninggalkan Duguodong dan tiga lainnya berdiri di depan papan pengumuman. Wajah mereka kaku dan tidak tenang. 947 Di depan papan pengumuman, Duguodong dan empat orang lainnya menyaksikan pihak lain pergi, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Mereka tidak hanya marah pada pihak lain, tapi juga pada diri mereka sendiri. Meskipun mereka marah, mereka tidak dapat melakukan apapun untuk melawan. Dibandingkan sebelumnya, Luan, yang termuda, adalah yang paling tenang. Dia melihat sosok yang menghilang dan kemudian melihat Duguodong dan tiga lainnya. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, siapa mereka? Yan Yuexing melirik suaminya dan menjelaskan kepada Luan, mereka berasal dari aliansi Tiga Yin. Mereka mengenakan pakaian biru dan hitam dengan tiga garis vertikal. Mereka adalah salah satu dari delapan aliansi utama aliansi Lone Moon dan sangat kuat. Tim kecil seperti kami tidak akan berani memprovokasi mereka. Luan mengangguk. Ini memang dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Lebih mudah mengejar kekuatan daripada mengejar keadilan. Melihat keempat orang yang marah, terutama ekspresi ragu-ragu Duguodong saat dia melihat token di tangannya, Luan tersenyum dan berkata dengan santai, karena mereka tidak mau melakukannya, kami akan melakukannya. Hanya orang bodoh yang akan melewatkannya. Kesempatan untuk menghasilkan uang. Duguodong tercengang saat mendengar ini. Kemudian, dia mengangguk penuh semangat dan berkata, Luan benar. Hanya orang bodoh yang melewatkan kesempatan untuk menghasilkan uang. Mereka bodoh, tapi kita tidak. Kita harus mendapatkan batu apung Neterward ini. Melihat mereka berempat mengangguk, Luan menghela nafas lega. Mereka berlima tidak tinggal lama di Pulau Lone Moon. Mereka berangkat dari tepi dan menuju Barat Daya. 20 ribu kilometer Barat Daya. Meskipun jaraknya sangat jauh, hanya perlu setengah hari untuk mencapai guru surgawi level 6. Mereka berlima terbang dengan kecepatan konstan di ketinggian 10 ribu kaki untuk menjaga kekuatannya. Laut di bawahnya sangat tenang. Hanya ada ombak kecil dan tidak ada ombak besar. Luan memandangi laut yang tenang dan menghela nafas lega. Pada saat ini, Duguodong, yang terbang di depan, kembali menatap Luan dan bertanya, Saudara Lu, seberapa dalam kamu berada di dasar laut? Luan tercengang saat mendengar ini. Kemudian, dia menggaruk kepalanya dengan canggung dan berkata, Sejujurnya, saya belum pernah kekedalaman lautan. Yang terdalam yang pernah saya kunjungi hanya seribu kaki, tetapi saya telah memasuki danau yang tingginya lebih dari seribu kaki. Dalam. Benar sekali, Luan secara paksa dihanyutkan oleh makhluk besar, bukan atas inisiatifnya sendiri. Saat itu, kekuatannya lemah. Kedalaman beberapa ratus kaki saja sudah cukup untuk membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Duguodong mengerutkan kening dan berkata, Karena ini pertama kalinya kamu berada di laut dalam, kami akan memperlambatnya. Laut dalam sangat berbeda dengan danau di darat. Bisa dikatakan perbedaannya seperti langit dan bumi. Di lautan, ada banyak kesulitan yang mustahil untuk diwaspadai. Anda tidak akan mengerti bahkan jika saya memberitahu Anda detailnya. Begitu Anda turun, Anda akan memahami segalanya. Melihat kata-kata tulus Duguodong, Luan tidak berani gegabuh. Dia menganggup dan berkata, Saya akan berhati-hati. Beberapa jam kemudian, mereka berlima berhasil sampai di suatu tempat 20 ribu mil barat daya. Mereka berlima berdiri di awan. Hanya ada sedikit awan di langit sekarang. Matahari bersinar cerah, dan laut sangat tenang. Sepertinya hari yang baik untuk perjalanan panjang. Namun, Duguodong dan yang lainnya terlihat sangat serius. Padahal, orang-orang seperti mereka yang sering masuk ke laut dalam tahu betul bahwa permukaan tidak mewakili hakikat. Betapapun tenangnya permukaannya, kemungkinan besar laut dalam akan membunuh mereka. Ayo masuk. Duguodong menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Empat orang di sekitarnya mengangguk. Kemudian, Duguodong memimpin dan bergegas menuju laut dengan kecepatan penuh. Tiga lainnya melakukan hal yang sama dan segera bergegas turun. Luan tercengang. Mungkinkah mereka ingin menggunakan momentum tersebut untuk bergegas langsung ke laut dalam? Namun, karena mereka berempat telah melakukannya, Luan tidak menunda dan segera mengikutinya. Mereka berlima sangat dekat satu sama lain. Mereka bergegas turun secara vertikal dari langit. Tak lama kemudian, terdengar lima suara, bang-bang-bang-bang, saat mereka berlima masuk ke dalam air bersama-sama. Kecepatan dan kekuatan Guru Surgawi tingkat enam terlalu cepat. Saat pertama kali memasuki laut, mereka tidak merasakan adanya perlawanan. Bahkan air laut di sekitarnya terdorong oleh aliran udara yang turun dari langit, tidak mampu mendekati mereka. Situasi ini baru hilang ketika mereka mencapai kedalaman empat ribu kaki. Mulai dari ketinggian empat ribu kaki, mereka berlima mulai merasakan tekanan yang nyata. Namun, tekanan ini tidak berarti apa-apa bagi mereka. Namun, yang mengejutkan Luan adalah tekanan di kedalaman empat ribu kaki jauh lebih besar daripada tekanan di danau. Bahkan danau ungu, yang lebih berat dari danau biasa, tidak bisa dibandingkan dengan air laut. Namun, tekanan air seperti ini masih belum mampu menekan Luan terlalu banyak. Mereka berlima masih bergegas menuju laut dalam. Saat ini, laut benar-benar gelap. Faktanya, keadaan sudah seperti ini ketika kedalamannya kurang dari 300 kaki. Tidak ada jejak cahaya. Secara logika, Du Guodong dan tiga lainnya bisa melepaskan kekuatan mereka dan menghasilkan cahaya yang bisa menerangi sekeliling. Namun, mereka tidak melakukannya, dan Luan tentu saja tidak akan bertindak sendiri. Segera, mereka berlima bergegas ke kedalaman delapan ribu kaki. Luan merasa tekanannya sudah setara dengan tekanan tiga ribu kaki di danau ungu. Terlebih lagi, hal itu telah menimbulkan hambatan yang nyata baginya. Luan menyesuaikan kekuatan tubuhnya untuk menahan tekanan air laut dan terus bergerak maju. Mereka berlima memimpin satu sama lain, sepenuhnya mengandalkan persepsi satu sama lain. Jarak mereka tidak lebih dari sepuluh kaki satu sama lain. Namun, tepat pada saat ini, Luan tiba-tiba merasakan arus bawah mengalir dari kirinya, dan arus itu langsung menyerangnya. Luan terkejut. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan arus bawah ini pastinya tidak kalah dengan serangan guru surgawi tingkat enam. Terlebih lagi, arus bawah ini muncul sangat tiba-tiba, dan wilayahnya sangat luas. Jaraknya mungkin mendekati 300 kaki. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dihindari Luan. Di laut dalam yang benar-benar gelap, menghadapi arus bawah yang sangat besar ini, Luan hanyalah sebuah titik kecil di depannya. Bukan hanya dia, tapi empat orang lainnya juga terbungkus seluruhnya. Duguodong segera membuka mulutnya dan berteriak, berkumpul dan melawan. Mendengar ini, Luan segera bergegas menuju Duguodong, dan tiga orang lainnya melakukan hal yang sama. Setelah mereka berlima berkumpul, lima lainnya menyerang bersama. Dalam sekejap, kerucut yang sangat ramping terbentuk sejajar dengan laut dalam, menembus langsung ke arah arus bawah. Ledakan Arus bawah bertabrakan dan membuat mereka berlima mundur beberapa ratus kaki, namun pada akhirnya, mereka berlima masih berhasil memblokirnya. Arus bawah mengalir di sepanjang tepi kerucut, dan setelah setengah waktu dupa, arus bawah menghilang. Ketika arus bawah menghilang, mereka berlima menghela nafas lega. Saat ini, Duguodong menoleh untuk melihat Luan. Melihat Luan mengerutkan kening dan merenung, dia berkata dengan suara yang dalam, ini disebut arus bawah. Luan tercengang. Dia memandang Duguodong dan bertanya, mengapa tiba-tiba muncul? Duguodong menganggup dan berkata, alasan mengapa arus bawah disebut arus bawah adalah karena kemunculannya yang tiba-tiba. Jika Anda tidak bereaksi tepat waktu, Anda akan tersapu jauh. 10.000 mil atau bahkan ratusan ribu mil jauhnya adalah hal yang normal. Bukan hanya arus bawah, tapi juga arus terang di laut yang lebih dalam. Dengan kompetensi kita, kita tidak bisa mencapai tempat itu. Saya dengar arus terang jauh lebih kuat dari arus bawah. Kalau tidak bisa menahannya jika tepat waktu, kamu akan segera mati. Duguodong melanjutkan, bahkan jika kamu dapat menolaknya tepat waktu, jika kamu tidak menggunakan metode yang tepat, kamu hanya dapat melindungi dirimu sendiri. Kamu akan tersapu oleh arus yang cerah. Arus cerahnya begitu kuat sehingga bisa menyapu manusia melintasi lautan. Itu adalah jarak salah satu dari delapan benua kuno. Tahukah kamu seberapa jauh jaraknya? Mendengar ini, Luan menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Dia tidak menyangka akan ada hal seperti itu di laut dalam. Dia menjadi lebih berhati-hati. Ayo masuk lebih dalam. Setidaknya tersisa 4.000 zang, Duguodong memandang empat lainnya dan berkata. Kemudian, mereka bergerak lagi, menuju lebih dalam ke laut. Luan mengikuti tim. Dia takut dengan laut, apalagi dia belum pernah sedalam ini. Ketakutan di hatinya semakin tebal seiring perjalanan mereka semakin jauh. Dia tidak akan pernah melupakan panggilan laut kepadanya. Dia mencoba yang terbaik untuk menstabilkan auranya dan fokus merasakan situasi di sekitarnya. Dia tidak ingin terjerumus ke dalam bahaya. Tak lama kemudian, mereka berlima sampai di kedalaman 11.100 zang. Tekanan di sini luar biasa besar, hampir sama dengan tekanan di dasar danau ungu. Luan baru berada di level 6 awal. Baginya, gerakannya dibatasi, dan bahkan sedikit sulit. Namun, mereka setidaknya berjarak seribu zang dari target mereka. Luan mengerutkan kening dan memaksa dirinya untuk beradaptasi dengan tekanan di sekitarnya. Lalu, dia terus bergerak maju. Akhirnya mereka berlima sampai di kedalaman 12.000 zang. Duguodong berhenti dan empat lainnya mengikuti. Pada saat ini, Duguodong berbalik dan berkata kepada empat orang lainnya, Menurut aturan lama, Dong tua dan aku akan mencari di kedalaman 16.000 zang. Yueking, kamu dan li kecil akan mencari di jarak 14.000 zang. Luan, kamu akan mencari di kedalaman 12.000 zang. Melihat Luan mengangguk, Duguodong melanjutkan, Jangkauan pencarian kami ada di sekitar sini. Radiusnya 100 li. Jika Anda menemukannya, bersuaralah untuk memberi tahu kami. Jika Anda menemui bahaya, lepaskan cahaya yang kuat. Apakah kamu mengerti? Luan mengangguk lagi dan berkata dengan serius, dimengerti. 948. Usai penugasan, mereka berlima berpisah dan bertindak sendiri-sendiri. Jika mereka berada di darat, Persepsi master level 6 akan mampu menjangkau radius hampir 100 mil, Tapi persepsi itu sangat terbatas di lautan. Batasan ini sangat jelas bahkan bagi master tip air. Misalnya, pada kedalaman 1200 kaki, Bahkan Duguodong hanya dapat merasakan radius 15 mil, Apalagi ahli atribut lainnya. Luan bukanlah master tip air, Dan kekuatannya hanya pada tahap awal level 6. Persepsinya hanya mampu menjangkau radius sekitar 5 mil. Jika dia ingin mencari dalam radius 50 mil, Dia harus terus bergerak. Menurut Urayan Duguodong, Batu terapung alam nether berukuran sekitar 5 kaki Dan dapat mengapung mengikuti arus pada kedalaman ini. Meskipun nether realm floating stone-nya tidak kecil, Itu lebih dari cukup untuk dimasukkan ke dalam cincin Yang diberikan kepadanya oleh Beauty Yang. Luan tidak berusaha pamer. Sesuai kesepakatan, Mereka hanya akan bergerak di kedalaman 1200 kaki Dan melakukan pencarian dalam radius 50 mil. Dasar lautnya benar-benar gelap, Jadi tidak ada bedanya apakah dia membuka matanya atau tidak. Luan hanya menutup matanya dan membuka 9 matahari-matahari Yang terik pada saat yang sama untuk memperluas jangkauannya. Sayangnya, Tidak mudah menemukan nether realm floating stone-nya. Radius 50 mil tidak dianggap luas bagi Luan. Dia dengan cepat mengitari area tersebut, Dan dengan jangkauan persepsinya, Dia tidak menemukan batu apung nether realm. Namun, bukan berarti tidak akan ada lagi di masa depan. Lautan mengalir, Dan seseorang bisa terapung kapan saja. Setelah pencarian lagi, Luan memastikan bahwa tidak ada batu terapung alam nether. Dia pergi ke depan arus laut dan menunggu nether realm floating stone-nya melayang. Dengan cara ini, Begitu nether realm floating stone-nya memasuki jarak 50 mil, Dia akan dapat segera mendeteksinya dan membawanya ke dalam tasnya. Waktu berlalu dengan lambat, 15 menit, 15 menit, Hingga 1 jam telah berlalu. Meski begitu, Hanya arus laut yang bergerak. Tidak ada lagi yang muncul, Termasuk binatang mistis. Tentu saja, Luan tidak ingin ada binatang mistis yang muncul. Jika binatang mistik muncul di kedalaman ini, Setidaknya itu adalah binatang mistik level 6. Binatang mistis di lautan jauh lebih menakutkan daripada yang ada di darat. Dia tidak yakin bisa mengalahkan mereka. Waktu terus berlalu dan empat kultifator lainnya di kedalaman lain tidak melakukan gerakan apapun. Satu jam berlalu dan Luan, Yang berada jauh di dalam lautan, Hanya bisa mendengar suara arus laut yang mengalir melewati telinganya. Suara gemuruh terus berlanjut, Dan dia merasa seolah-olah berada di ruang yang aneh dan menakutkan. Ia bahkan curiga dirinya sedang berada di tengah lautan. Luan, Yang tadinya takut dengan laut dalam, Menjadi semakin gugup sekarang. Dia bahkan mengerutkan kening. Tepat pada saat ini, Suara yang familiar namun asing terdengar sekali lagi. Masuk. Masuklah ke laut dalam yang sebenarnya. Ini adalah duniamu. Tubuh Luan bergetar hebat. Matanya terbuka dan bahkan melebar. Dia sangat ketakutan sehingga dia ingin melarikan diri dari sini dalam sekejap, Tetapi dia berhenti saat dia hendak bergerak. Dia tidak bisa melanggar perjanjian dan pergi. Dia sekarang menjadi anggota tim Summoning Cloud dan pastinya tidak bisa pergi seperti ini. Menekan rasa takut di hatinya, Luan menarik nafas dalam-dalam dan menelan ludahnya. Namun, Dia tidak menutup matanya dan terus menyebarkan persepsinya untuk mencari. Tepat pada saat ini, Tubuh Luan bergetar. Dia tiba-tiba merasakan sebuah batu sepanjang lima kaki mengambang dari arus laut. Batu ini hampir berada di tepi 100 mil, Yang juga merupakan tepi persepsi Luan. Luan belum pernah ke sana sebelumnya. Lagi pula, Dengan persepsinya, Dia tidak perlu pergi sendiri. Namun, Jika dia ingin mendapatkan nether realm floating stone ini, Dia harus pergi sendiri. Terutama karena arah nether realm floating stone ini tidak menentu, Seolah-olah bisa meninggalkan jarak 100 mil kapan saja. Alis Luan menegang. Tanpa ragu-ragu, Dia segera bergerak dan bergegas menuju nether realm floating stone ini. Kecepatan Luan sangat cepat. Di laut dalam, Dia menggambar pelangi panjang di arus laut dan langsung menuju batu terapung alam nether. Namun, Kecepatan arus laut juga tidak lambat. Lintasan nether realm floating stone ini juga sangat aneh. Ia tidak mengapung dengan tenang mengikuti arus laut, Melainkan bergetar tanpa henti. Meskipun Luan bingung, Melihat batu terapung alam nether akan meninggalkan jarak 100 mil, Dia tidak ingin menunggu di laut dalam selama 2 jam lagi. Sebelum nether realm floating stone ini meninggalkan jarak 100 mil, Luan bergegas maju dengan kecepatan penuh dan tiba di depan nether realm floating stone ini. Bang! Luan meraih batu apung alam nether dan menghela napas panjang. Namun, Tepat pada saat Luan rileks, Seutas kekuatan hisap yang menakutkan tiba-tiba menyapu. Kekuatan hisap yang mengerikan datang dari laut dalam. Tanpa peringatan apapun, Luan yang tidak responsif langsung ditarik ke dasar laut oleh kekuatan hisap yang mengerikan. Hal yang sama terjadi pada nether realm floating stone ini di tangannya. Kekuatan mengerikan itu bahkan menyebabkan nether realm floating stone ini terbang keluar dari tangannya dan menghilang. Di bawah kekuatan hisap ini, Luan tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali dan hanya bisa ditarik ke bawah terus-menerus. Brengsek! Brengsek! Luan mengertakkan gigi. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan dia berputar tanpa henti. Tekanan di sekelilingnya meningkat dengan cepat, Bahkan menekannya hingga menjadi sangat sulit baginya untuk bergerak. Dia bahkan tidak tahu seberapa dalam dia telah ditarik ke bawah, Tetapi dia tahu jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Tanpa ragu, Luan meraung. Seketika, dua sinar merah keluar dari matanya. Auranya meroket, dan tekanan di sekitarnya tiba-tiba meredah. Namun, kekuatan hisap mengerikan di sekelilingnya masih ada. Luan mengertakkan gigi dan membanting telapak tangannya ke bawah. Kemarahan lautan, Luan meraung. Dengan seluruh kekuatannya, Lautan di bawahnya langsung membentuk lapisan es besar setebal 10 kaki dan lebar 6 ribu kaki. Meskipun lapisan es yang sangat besar ini segera ditarik ke bawah oleh daya hisap yang menakutkan, Lapisan tersebut memutus daya hisap, menyebabkan tubuh Luan menjadi lebih ringan. Luan memanfaatkan kesempatan ini dan buru-buru bergerak ke atas dan kekejauhan dengan kecepatan penuh, Melarikan diri dari jangkauan kekuatan hisap. Akhirnya, setelah berlari sejauh 10 mil penuh, Luan akhirnya merasakan tekanan di sekelilingnya meredah. Kekuatan hisap yang mengerikan telah hilang sepenuhnya, Hanya menyisakan tekanan air di sekitarnya. Bahkan tekanan air di sekitarnya membuat Luan merasa sangat sedih. Dia segera berenang ke atas, tidak berani bergerak lebih jauh. Tekanannya menjadi semakin kecil. Setelah sekian lama, akhirnya tekanan air kembali ke tekanan awal, Yaitu sekitar 12 ribu kaki. Mata merah Luan menghilang, dan dia bahkan menghela nafas lega. Dari tersapu oleh kekuatan hisap hingga melarikan diri, Sebenarnya hanya beberapa saat saja. Namun, hanya dalam beberapa saat, dia telah tenggelam ke kedalaman 6 ribu kaki yang mengerikan. Apa kekuatan hisap yang mengerikan tadi? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Saat Luan sedang berpikir, dia tiba-tiba merasakan empat sosok berenang dari bawah. Itu adalah Duguodong dan tiga lainnya. Mereka berempat dengan cepat datang ke sisi Luan. Duguodong memandang Luan dengan cemas dan bertanya, Apa kabar? Kami baru saja mendengar teriakan. Kami tidak tahu dari mana asalnya, jadi kami bergegas kembali menemui Anda. Yan Yuexing juga dengan cepat bertanya, Apakah kamu baik-baik saja? Mendengar ini, Luan memikirkannya dan menceritakan semua yang baru saja terjadi. Namun, dia tidak memberitahu mereka tentang alam dewa iblisnya, dia juga tidak memberitahu mereka tentang suara yang dia dengar. Meski begitu, empat orang lainnya tersentak saat mendengar tentang pengalaman Luan. Ayo naik dulu. Duguodong berkata dengan suara rendah. Luan tertegun dan dengan cepat bertanya, Kakak Du, apakah kamu sudah menemukan tiga batu apung netherward? Jika Anda belum menemukannya, lanjutkan mencarinya. Saya baik-baik saja. Aku sudah menemukan semuanya. Duguodong berkata, ayo pergi. Luan menganggup dan mengikuti mereka berlima ke langit. Ke hulu lebih mudah dibandingkan ke hilir. Tak lama kemudian, mereka berlima kembali ke permukaan laut. Mereka tidak berhenti dan terbang hingga ketinggian 10 ribu kaki di udara. Semua orang berganti pakaian kering dan berkumpul. Duguodong memandang Luan, mengerutkan kening, dan bertanya, Kamu bilang kamu ditarik ke bawah oleh kekuatan isap yang mengerikan, kan? Itu benar. Luan menganggup dan bertanya, Kakak Du, tahukah kamu apa itu? Iya, kata Duguodong dengan suara rendah. Jika saya tidak salah, Anda menemukan patahan laut dalam. Kesalahan laut dalam. Luan tertegun dan bertanya, apa itu? Duguodong memandang Luan dan menjelaskan, Kamu tahu bahwa garam yang kita makan diambil dari laut, bukan? Luan menganggup. Tentu saja dia mengetahui hal ini. Selain itu, harga garam sangat mahal di sebagian besar negara yang tidak dekat laut. Orang-orang biasa tidak mampu membelinya sama sekali. Di laut banyak sekali garamnya. Garam ini seperti tanah di laut. Tanahnya bisa gembur atau padat, begitu pula garam di laut. Duguodong berkata, Jika Anda tiba-tiba memasuki suatu tempat dengan banyak garam dari tempat dengan sedikit garam, Anda akan langsung tersedot. Gaya ini sangat besar, dan kemungkinan besar Anda akan ditarik ke bawah. Puluhan ribu kaki. Dengan itu, Duguodong memandang ke arah Luan, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Kesalahan bisa dikatakan sebagai salah satu hal yang paling ditakuti oleh para ahli laut dalam. Kamu beruntung bisa lolos dari situ saja sekarang. 949 Luan sedikit mengernyit saat mendengar itu. Dia sedikit takut dan bertanya, Bagaimana saya bisa menghindari kesalahan tersebut? Sederhana sekali. Jangan hanya menggunakan persepsimu. Duguodong berkata dengan serius, Lepaskan lebih banyak tenaga. Kesalahan akan menurunkan kekuatan Anda, Dan Anda dapat menghindarinya terlebih dahulu. Setelah memikirkannya, Duguodong berkata lagi, Namun, jika Anda melepaskan kekuatan, Anda harus menanggung risiko lain. Ada banyak binatang aneh di laut yang dapat merasakan kekuatan esensi surga. Mereka kemungkinan besar akan tertarik olehnya. Kekuatan yang dilepaskan. Luan semakin mengernyit. Jika itu masalahnya, Apapun yang dia lakukan, Pasti ada kerugiannya. Itu hanya masalah mana yang lebih tidak bisa diterima. Baiklah, Karena kita sudah mendapatkan barangnya, Ayo cepat kembali ke Pulau Lonemun untuk mengambil uangnya. Kata Dong Suhe. Empat lainnya menganggup dan kembali ke Pulau Lonemun. Namun, Selama penerbangan, Luan melihat ke bawah ke laut di bawah dari waktu ke waktu. Dia mengerutkan kening dan terlihat sangat serius. Akhirnya sore harinya, Mereka berlima kembali ke Pulau Lonemun. Setelah menyerahkan barang-barang tersebut, Mereka menerima hadiah yang sesuai. Du Guodong membaginya menjadi lima porsi yang sama Dan memberikan satu untuk setiap orang. Saat giliran Luan, Luan tidak menerimanya. Dia berkata, Saya tidak melakukan apapun hari ini. Sebaliknya, Anda mengajari saya begitu banyak. Saya tidak menginginkan uang ini. Mendengar kata-kata Luan, Du Guodong mengerutkan kening dan berkata dengan keras, Bagaimana bisa? Setiap kali kita pergi menjalankan misi, Akan ada orang yang kembali dengan tangan kosong. Apakah kita tidak akan membaginya? Karena Anda adalah salah satu dari kami, Tentu saja kami harus memberikannya kepada Anda. Ambil. Luan tercengang saat mendengar itu. Tiga orang lainnya juga sedang melihatnya. Dia harus meraih dan mengambilnya. Du Guodong menganggup puas. Setelah mengambil uang itu, Luan menatap ke empat orang itu. Dia berpikir sejenak dan bertanya, Kakak Du, Saya ingin tahu apa kekuatan orang terkuat di laut dalam. Misalnya, Seberapa kuatkah pemimpin aliansi Lonemun? Mendengar pertanyaan Luan, Keempat orang itu tercengang. Mereka saling memandang dan berkata, Aliansi Master Lonemun harus menjadi yang terkuat Untuk bisa menjadi aliansi master dari delapan aliansi besar. Setidaknya di wilayah laut kita, Dia harus menjadi yang terkuat. Namun, Aliansi Master Lonemun tidak pernah muncul sebelumnya. Kami tidak tahu seberapa kuat dia. Namun, Jika itu adalah delapan aliansi besar, Saya pernah mendengarnya. Du Guodong berpikir sejenak dan berkata, Paling tidak, setiap pemimpin dari delapan aliansi besar Harus menjadi guru surgawi tingkat delapan. Guru surgawi tingkat delapan. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia bertanya dengan ragu, Bukankah kamu mengatakan bahwa semua guru surgawi tingkat delapan Dikendalikan oleh empat kerajaan besar dan tidak dapat bertindak sendiri? Mungkinkah aliansi ini juga berasal dari empat kerajaan besar? Tentu saja tidak. Du Guodong tersenyum dan berkata, Kamu harus ingat bahwa delapan benua kuno adalah delapan benua kuno, Dan laut adalah laut. Terutama di laut yang jauh seperti milik kita, Kekuatan dari delapan benua kuno tidak dapat mengganggu kita. Sama sekali. Bahkan empat kerajaan besar bergantung pada kami, Guru surgawi laut dalam, Untuk semua materi yang berhubungan dengan binatang laut. Bahkan jika kita berada di darat, Mereka akan bersikap sopan kepada kita dan tidak akan mengatur kita. Luan menganggup ketika mendengar ini. Jika memang demikian, Akan lebih aman baginya untuk datang ke laut. Pantas saja Fuyu ingin dia pergi ke laut. Saat Luan sedang berpikir, Yan Yuexing bertanya kepadanya, Ini hampir malam. Sudah waktunya istirahat. Di mana kamu akan tinggal? Luan terkejut. Memang benar, Meskipun Guru surgawi tingkat 6 tidak membutuhkan terlalu banyak tidur, Karena kebiasaan dan naluri seseorang sebelum mereka menjadi Guru surgawi tingkat 6, Serta fakta bahwa orang tidak selalu sibuk dan membutuhkan waktu. Untuk beristirahat, Sebagian besar Guru surgawi masih mempertahankan kebiasaan tidur dan istirahat. Namun, Luan tidak melakukannya karena dia kurang tidur sebelumnya. Aku tidak tahu. Luan menggelengkan kepalanya dan berkata, Mungkin aku akan kembali ke pulau mulai pagi ini. Kamu ingin kembali ke tempat itu untuk tidur? Yan Yuexing mengerutkan kening dan berkata, Itu terlalu sederhana. Mengapa kamu tidak pergi ke delapan benua kuno untuk beristirahat? Ada arai teleportasi? Anda bisa datang ke sini kapan saja. Kedua keluarga kami memiliki halaman. Mengapa kamu tidak menginap di tempat kami? Ini, Luan sedikit malu saat mendengar ini. Dia berkata, Sebaiknya saya tidak pergi. Saya baru saja datang ke laut. Saya ingin tetap di laut. Melihat tatapan penuh tekat Luan, Kempatnya tidak mencoba membujuknya. Yan Yuexing berkata, Jika kamu ingin tinggal di pulau itu, Aku bisa membawamu ke suatu tempat. Luan terkejut dan bertanya, Di mana? Ayo pergi. Kamu akan tahu kapan kita sampai di sana. Kata Yan Yuexing. Kemudian, Dia berkata kepada tiga orang lainnya, Tunggu aku. Aku akan kembali setelah aku mengirimnya ke sana. Oke. Duguodong menganggup dan berkata. Di bawah pimpinan Yan Yuexing, Luan dengan cepat kembali ke istana yang dipenuhi dengan arai teleportasi. Dia juga memasang pintu api suci dan memasuki arai teleportasi Yan Yuexing. Setelah menarik nafas, arai teleportasi terbuka. Luan dan Yan Yuexing keluar. Ketika Luan melihat pulau itu, Dia terkejut. Dia bahkan sedikit terkejut. Daripada menyebutnya sebuah pulau, Itu lebih seperti Sebuah kota di laut. Melihat pemandangan ramai di pulau dan banyaknya pavilion di mana-mana, Luan jelas tidak menyangka hal ini. Tidak hanya terdapat pavilion mewah di pulau itu, Tetapi juga terdapat rumah bangsawan di mana-mana. Terlihat sangat mewah. Ada banyak orang berjalan di jalanan. Bahkan ada banyak kedai minuman dan tempat hiburan. Luan tidak menyangka akan ada hal seperti itu di pulau itu. Ini pulau Half Moon. Ini adalah pulau yang dibangun oleh Lone Moon Alliance. Yan Yuexing melihat ekspresi terkejut Luan dan menjelaskan, Semua properti di sini sudah diperbaiki. Properti tersebut tidak dapat ditambah atau dikurangi sesuka hati. Dengan kata lain, Properti tersebut hanya dapat dibeli dari Lone Moon Alliance. Setiap rumah di sini sangat mahal. Namun, Ada juga banyak layanan terkait. Misalnya, Pada dasarnya Anda tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Anda sendiri di sini. Jika Anda melakukan kejahatan di sini, Anda akan melawan Lone Moon Alliance. Setelah mendengar ini, Luan menjadi tercerahkan. Dia menganggup dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, Siapa orang-orang yang tinggal di sini? Apakah orang-orang dari aliansi besar juga tinggal di sini? Tidak. Yan Yuexing menggelengkan kepalanya dan memandang Luan dengan kagum. Dia berkata, Misalnya, Aliansi besar seperti delapan aliansi besar semuanya memiliki pulaunya sendiri. Sedangkan untuk aliansi kecil, Mereka juga akan mendirikan markas sendiri di daratan tersebut. Kebanyakan orang di sini adalah tim kecil seperti kami, Atau pemain solo. Namun, Memang ada orang dari aliansi besar yang bersedia membeli halaman di sini. Hanya saja mereka tidak sering datang ke sini. Setelah mendengar ini, Luan menganggup dan tersenyum pada Yan Yuexing. Terima kasih sudah memberitahuku, Kakak Ipardu. Jangan panggil aku Kakak Ipardu. Jangan dengarkan Guodong. Sepertinya aku sudah sangat tua. Yan Yuexing berkata, Panggil saja aku Suster Yuexing mulai sekarang. Apakah kamu mendengarku? Oke, Luan tidak peduli dengan judulnya. Dia menganggup dan berkata, Saudari Yuexing. Yan Yuexing menganggup puas. Kemudian, Dia memasuki formasi teleportasi dan pergi. Luan dibiarkan berdiri sendirian di tepi pulau Half Moon. Dia tenggelam dalam pikirannya saat dia melihat pulau besar itu. Apakah aku benar-benar tinggal di sini? Jika dia tinggal di sini, satu-satunya hal yang menarik perhatian Luan bukanlah seberapa baik atau nyaman lingkungannya, tetapi seberapa aman lingkungannya. Jika dia tinggal sendirian di pulau itu, dia tidak tahu kapan binatang aneh akan muncul. Yang membuat Luan semakin khawatir adalah mungkin ada formasi teleportasi orang lain di pulau itu, seperti Du Guodong dan tiga orang lainnya yang tiba-tiba muncul pagi ini. Untungnya, Du Guodong dan tiga lainnya tidak memiliki niat buruk terhadapnya, tetapi jika mereka datang dengan niat buruk, itu akan berdampak buruk. Kekuatannya tidak dianggap kuat di antara para guru surgawi laut dalam, karena ada banyak guru surgawi tingkat tujuh atau bahkan lebih tinggi di sini. Jika dia bertemu orang-orang ini, dia tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Memikirkan hal ini, Luan memutuskan untuk tinggal di pulau Half Moon. Dia menemukan orang-orang dari Lone Moon Alliance yang mengelola pulau ini. Yang mengejutkannya, semua halaman dan pavilion di sini hanya untuk disewakan dan tidak untuk dijual. Alasan yang diberikan oleh staff adalah bahwa tingkat kematian guru surgawi laut dalam terlalu tinggi. Jika mereka mati, bukankah itu membuang-buang sumber daya? Apalagi harga sewa di sini sangat mahal. Untungnya, Luan tidak kekurangan uang. Sebelum dia meninggalkan kota Danau Ungu, si cantik yang memberinya banyak uang dan bahan penyulingan ramuan. Ketika dia kehabisan uang di masa depan, dia bisa memurnikan ramuan untuk membayarnya. Luan tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian, jadi dia memilih tempat yang sangat terpencil. Tempat semacam ini sebenarnya adalah sebuah halaman. Namun, halaman memiliki kelebihan tersendiri. Paling tidak, dia tidak akan diganggu, membiarkannya fokus pada kultifasinya. Setelah dengan enggan membayar, Luan datang ke halaman rumahnya sendiri. Pemandangan halaman tidak menarik perhatian Luan. Dia langsung menuju ruang utama dan duduk. Kursi ini membuatnya berpikir keras. Sudah sebulan sejak dia meninggalkan kota Danau Ungu. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan semua orang dan apakah mereka aman. 950. Malam, Kota Danau Ungu. Rumah Tuan Kota Terang-Benderang. Beauty yang berdiri di lantai tertinggi, gedung tertinggi. Melalui jendela, dia dengan tenang melihat pemandangan di luar tanpa bergerak. Jika Luan dapat melihat si cantik yang sekarang, dia akan menyadari bahwa berat badannya telah turun banyak hanya dalam sebulan. Temperamennya juga lebih dingin dari sebelumnya. Hanya dengan berdiri di sana, dia tampak seperti gunung es. Di bulan ini, Kota Danau Ungu sangat sepi. Itu lebih tenang dari yang diperkirakan. Setelah perang, aliansi Danau Ungu meraih kemenangan besar. Mereka tidak hanya merebut kembali seluruh wilayah mereka yang hilang, mereka bahkan melakukan ekspansi besar-besaran di setiap negara. Meski begitu, tidak ada yang berani menghianati Kota Danau Ungu. Bagaimanapun, berita tentang lima guru surgawi tingkat tujuh terbunuh telah menyebar. Dengan kekuatan seperti itu, tidak ada yang berani memprovokasi Kota Danau Ungu. Meskipun Kota Danau Ungu berkembang pesat, si cantik yang khawatir akan balas dendam Kelancu dan Jiang. Karena itu, dia menjaga putrinya siang dan malam untuk menjamin keselamatannya. Namun, yang mengejutkannya adalah setelah sebulan, tidak ada seorang pun yang datang mencari masalah dengan mereka. Ini sungguh sulit dipercaya. Perlu diketahui bahwa delapan klan kuno memiliki harga diri masing-masing. Siapapun yang menyinggung martabat mereka akan dihukum. Tidak ada orang hebat yang memaafkan orang rendahan. Di tangan klan Hachiko, mereka bahkan bisa melenyapkan 15 sekte dan 16 klan, apalagi Kota Danau Ungu Belaka. Jika mereka ingin membunuh mereka, mereka tidak perlu menunggu sebulan. Dengan kata lain, klan Cu dan Jiang mungkin tidak membalas dendam pada mereka karena alasan tertentu. Meskipun dia tidak tahu kenapa, itu tetap merupakan hal yang bagus. Namun, dia tidak bisa memberi tahu tuannya tentang hal sebaik itu. Dia tidak tahu berapa lama lagi dia bisa bertemu tuannya lagi. Memikirkan hal ini, mata indah si cantik yang bergerak sedikit. Sejak tuannya pergi, dia terus-menerus merindukannya. Meskipun Luan telah pergi lebih dari delapan bulan terakhir kali, yang Meiren tahu bahwa dia pada akhirnya akan kembali. Kali ini, bahkan dia tidak tahu apakah Luan akan kembali. Perasaan merindukannya bahkan lebih tak tertahankan lagi. Saat si cantik yang sedang melihat keluar jendela, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Indranya yang kuat dapat mencakup seluruh kota danau ungu. Namun, dia tidak mau melakukannya. Bahkan jika dia secara tidak sadar melepaskan akal sehatnya, dia masih bisa menutupi istana tuan kota. Dia segera merasakan kemunculan dua sosok yang dikenalnya. Kedua sosok itu langsung menuju ke arahnya. Dia tidak bergerak dan hanya menunggu. Dia tidak perlu menunggu lama. Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu di belakangnya. Dia berbalik untuk melihat ke pintu. Di bawah kendali kekuatannya, pintu terbuka. Orang-orang yang berdiri di luar pintu tidak lain adalah Liu Yi dan Liu Lan. Sejak mereka berpisah, mereka tidak bertemu selama sebulan. Melihat Liu Yi dan Liu Lan, mereka bertiga menyadari bahwa berat badan mereka telah turun banyak. Lebih penting lagi, kelelahan terlihat di seluruh wajah mereka. Karena kepergian Luan, para wanita ini tidak bisa tidur dan bahkan patah hati. Kakak Yang, kata Liu Yi dan Liu Lan lembut. Si cantik Yang juga berjalan mendekat dan berkata, apakah ada orang yang datang membuat masalah untukmu dalam sebulan terakhir? Keduanya menggelengkan kepala. Liu Lan berkata, tidak, semuanya sama seperti sebelumnya. Bagaimana dengan di sini? Itu sama. Si cantik Yang berkata, sepertinya mereka tidak berencana membalas dendam. Semua orang selamat. Mengapa kita tidak membawa semua orang kembali dan hidup seperti sebelumnya? Mendengar perkataan si cantik Yang, Liu Yi, yang selama ini diam, memandangnya dengan ekspresi serius dan penuh tekat dan berkata, kakak Yang, aku datang kali ini untuk memberitahumu sesuatu. Aku akan pergi ke Kekaisaran Montenegro. Si cantik Yang terkejut. Akhirnya, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya dan dia bertanya, kenapa? Kakak Yang, kamu tahu bahwa bakat kultifasiku memang seperti itu. Apapun yang terjadi, aku tidak akan mampu menembus guru surgawi level 6. Liu Yi dengan lembut tersenyum dan berkata, saya juga ingin menjadi orang yang berguna, jadi saya ingin menggunakan kemampuan saya untuk melakukan sesuatu untuk kita. Kamar dagang Flaming King dapat menarik begitu banyak pakar untuk bekerja pada mereka. Saya juga ingin mendirikan kamar dagang saya sendiri di Kekaisaran Montenegro. Mendengar kata-kata Liu Yi, kecantikan yang terkejut dan berkata, tetapi Kekaisaran Montenegro sangat rumit. Ada banyak ahli, dan empat kamar dagang memiliki akar yang kuat. Jika Anda ingin masuk, Anda pasti akan membuat banyak marah orang dan membawa banyak masalah. Jadi Liu Lan akan ikut denganku. Liu Yi memandang Liu Lan dan tersenyum. Iya, Liu Lan menganggup dan memandang kecantikan yang. Keluarga saya tidak punya banyak ambisi. Kami hanya ingin tinggal dan bekerja di kota. Jadi saya punya banyak waktu. Saya juga ingin keluar dan melihat dunia bersama kakak Liu Yi. Melihat betapa tekadnya keduanya, si cantik yang tahu bahwa apapun yang dia katakan tidak akan ada gunanya. Dia hanya bisa menganggup pelan dan berkata, hati-hati. Jika ada masalah, segera temui aku. Oke, Liu Yi tersenyum dan berkata. Lalu, terjadilah keheningan. Liu Yi dan Liu Lan sama-sama memandang kecantikan yang. Si cantik yang melakukan hal yang sama. Akhirnya, Liu Yi menundukkan kepalanya dan bertanya dengan sangat lembut, apakah ada. Ada berita tentang Luan. Si cantik yang tidak berkata apa-apa dan hanya menggelengkan kepalanya. Mereka bertiga kembali terdiam. Setelah sekian lama, Liu Yi tersenyum lagi dan berkata kepada si cantik yang, karena sudah seperti ini, saya akan pergi bersamanya dulu. Aku akan sering datang dan menemanimu di masa depan, kakak yang. Si cantik yang memperlihatkan senyuman langka dan berkata, oke, jika Anda terlalu lelah di kekaisaran Montenegro, jangan memaksakan diri dan kembali lagi kapan saja. Aku tahu. Liu Yi tersenyum dan berjalan ke pintu. Namun, saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan menatap si cantik yang dan berkata dengan lembut, tidak peduli apa yang terjadi, tidak peduli apa yang dipikirkan Luan, klan Lu dan Oungu akan selalu ada di hatiku. Aku akan selalu menjadi bagian darinya dan akan selalu bertarung untuk keluarga ini. Hati si cantik yang bergetar saat mendengar ini. Liu Yi tidak mengatakan apa-apa dan pergi bersama Liulan. Setelah mereka berdua pergi, seluruh rumah menjadi sunyi kembali. Malam semakin gelap dan bulan semakin terang. Si cantik yang berjalan ke jendela dan memandangi roda es dan bintang-bintang di langit. Dia menarik nafas dalam-dalam dan matanya berangsur-angsur menjadi cerah. Dia merasa tidak bisa terus berputus asa seperti ini. Liu Yi benar. Tidak peduli apa yang dipikirkan tuannya, klan Lu dan Oungu akan selalu ada dan tidak akan pernah dibubarkan. Liu Yi pergi ke Kekaisaran Montenegro untuk mendirikan kamar dagang. Meski hanya beberapa kata, bisa dibayangkan betapa sulitnya. Sebagai kepala keluarga, dia tidak bisa terus-menerus berkepala dingin seperti ini. Dia tidak memiliki kecerdasan bisnis Liu Yi. Yang bisa dia lakukan adalah berlatih keras dan meningkatkan kekuatannya agar dia bisa berkontribusi lebih banyak kepada tuannya. Dia bisa menjadi tangan kanan tuannya di masa depan dan berbagi beban tuannya. Memikirkan hal ini, si cantik yang mengulurkan tangannya dan rantai ungu penyeret jiwa ungu muncul di telapak tangannya. Keluarganya dulunya adalah salah satu sekte. Selain roda takdir klan Hachiko, roda takdirnya adalah salah satu yang terbaik di delapan benua kuno. Ada ahli sejati di keluarganya. Dia percaya bahwa dia juga bisa melakukannya. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Pagi selanjutnya. Di perbatasan empat laut selatan, Pulau Half Moon. Luan tidak tidur tadi malam. Namun, dia tidak berkultivasi tetapi fokus pada pemurnian ramuan. Hanya dalam satu malam, dia memurnikan facra eliksir air hitam. Sebelumnya, ketika dia merekrut Master Langit Tingkat 7, dia menyempurnakan ramuan dengan kecepatan rata-rata satu setiap dua hari. Namun, kekuatannya tidak meningkat tetapi kecepatannya berkurang setengahnya. Ini membuatnya sangat senang. Alasannya tidak lain adalah hasil pemurnian api suci surga ke-9 ketika dia menciptakan roh dalam keterampilan surgawi satu hukum. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba menggunakan api ini untuk memurnikan ramuan. Efeknya di luar imajinasinya. Luan tidak suka melakukan sesuatu tanpa rencana cadangan. Dengan ramuan ini, uang sewanya akan lebih dari cukup. Bahkan di lautan, ramuan lebih penting bagi Master Surga Laut Dalam. Apoteker tidak akan pernah kekurangan uang kemanapun mereka pergi. Namun, Luan merasa bahwa dia harus menyempurnakan lebih banyak ramuan kelas 7. Dia tidak bisa begitu saja memurnikan facra eliksir air hitam sepanjang waktu. Bahkan obat mujarab yang tidak lazim ini dapat ditukar dengan banyak hal yang dia inginkan. Jika dia bisa mendapatkan resep obat mujarab lainnya, bukankah dia akan lebih percaya diri? Namun, resep ramuan-ramuan kelas 7 tidak begitu mudah didapat. Masing-masing bisa dikatakan tak ternilai harganya. Tidak ada yang akan memberikannya kepada Anda begitu saja. Selain itu, dia tidak bisa pergi ke daratan sekarang. Bahkan lebih sulit lagi mendapatkan resep ramuan di laut. Karena hari sudah pagi, Luan bersiap untuk pergi ke ruang persalinan di Pulau Lonemun. Kemarin, Du Guodong dan tiga orang lainnya pergi ke ruang persalinan sekitar waktu ini. Hari ini seharusnya hampir sama. Setelah berkemas, dia segera sampai di Pulau Lonemun melalui gerbang api suci. Ketika dia memasuki ruang bersalin, dia melihat sosok yang dikenalnya seperti yang diharapkan. Kakak Du, Luan berteriak dari jauh. Saat dia hendak berjalan, tubuhnya bergetar. Karena dia melihat Yan Yue Xing, yang tersenyum dan berbicara, kakinya menjadi lunak. Wajahnya menjadi pucat dan matanya menjadi putih. Dia tiba-tiba jatuh ke pelukan Du Guodong.